Selanjutnya, pertahanan pedang bulan Sabit Tristar, klon roh batu 10.000 tahun, boneka roh jahat, kapak ilahi es berkobar, dan pedang ilahi lima elemen tidak berguna melawan petir kesengsaraan. Dalam sekejap, semua petir kesengsaraan mencapai posisi tubuh dewa lima elemen Luoping. Tidak hanya itu, tetapi di bawah pengaruh petir kesusahan, kekuatan petir yang kuat dan kekuatan gelap yang terkandung dalam petir kesusahan telah menyebabkan bekas retakan muncul pada pedang ilahi lima elemen yang lebih lemah. Bagaimanapun, Luoping telah menyegel sejumlah besar kekuatan jiwa di pedang ilahi lima elemen. Setelah sekian lama dikonsumsi, tidak banyak yang tersisa. Pedang ilahi lima elemen mungkin tidak akan mampu terus menahan petir kesengsaraan. Selain itu, meskipun kapak ilahi es berkobar berada pada level yang lebih tinggi, namun paling banyak ia mampu menahan satu petir kesengsaraan lagi. Dengan kata lain, dua lapisan pertahanan Luoping akan kehilangan efeknya. Luoping juga menyadari hal ini. Namun, masalah mendesak yang ada bukanlah memikirkan kedua senjata ini. Sangat mendesak untuk menyelesaikan 66 petir kesusahan yang akan mengenai tubuhnya. Teknik mata, parit surgawi. Luoping berteriak. Pada saat kritis ini, sebuah selokan besar tiba-tiba muncul di kehampaan di atas cahaya ilahi tubuh roh lima elemennya. Void guli memiliki panjang lebih dari 200 mil dan lebar lebih dari 80 mil. Itu muncul di lokasi di mana petir kesusahan akan turun. Petir kesengsaraan jatuh langsung ke dalam Void guli. Karena kecepatannya, ia terserap seluruhnya dalam waktu singkat. Di bawah tatapan takjub semua orang di kejauhan, Void guli langsung menutup dan menghilang tanpa jejak. Seluruh ruang kembali ke keadaan semula. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang berani percaya bahwa Luoping benar-benar melakukan tindakan seperti itu. Dia bisa langsung merobek Void guli yang begitu besar di dalam Void dan menelan semua petir kesusahan. Pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa mata Luoping telah berubah menjadi hitam pekat. Mengingat teknik mata yang disebutkan Luoping, semua orang terkejut. Ini sebenarnya adalah teknik mata. Teknik mata pemimpin sekte Luo terlalu kuat. Dikatakan bahwa teknik mata adalah kemampuan ilahi yang kuat yang dimiliki oleh klan mata. Jika orang lain ingin mengaktifkannya, mereka pasti sangat beruntung. Tentu saja, pemimpin sekte Luo pasti beruntung. Klan murid telah menghilang dari dunia kultivasi dalam waktu yang lama. Sangat sulit untuk mendapatkan teknik kultivasi dan bagian tubuh mereka. Saya tidak menyangka Raja Sejati Luoping bisa mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja ini. Saya sangat iri. Saat ini, kerumunan di kejauhan mulai berdiskusi satu sama lain. Orang-orang ini secara alami tahu tentang teknik mata. Namun, mereka tidak tahu banyak tentang mereka. Bagaimanapun, klan murid yang mengandalkan teknik mata untuk mendominasi domain budidaya telah lama menghilang. Saat ini, hanya beberapa klan khusus yang memiliki kekuatan ilahi seperti elang berbulu emas bermata perak, seperti klan iblis. Selain itu, jika orang lain ingin mengolah teknik mata, mereka harus mendapatkan teknik budidaya klan murid atau mendapatkan darah dan mata klan murid. Setelah menyempurnakannya, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk berhasil mengembangkan teknik mata. Namun, peluang seperti itu terlalu jarang terjadi. Bagaimanapun, klan murid sepertinya telah menghilang sepenuhnya. Tidak mudah menemukan jenazah mereka. Namun, kekuatan teknik mata luoping telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan guntur hitam yang kuat pun langsung dimakan. Ini cukup membuat semua orang iri. Bahkan jika bocah ini memurnikan sepotong besar giyok murid cahaya surga, dia seharusnya tidak mendapatkan warisan dari klan murid. Bagaimanapun, sepotong besar giyok murid cahaya surga itu baru setengah jadi. Kalau tidak, aku akan merebutnya kembali, apapun yang terjadi. Kalau bukan karena sepotong besar giyok murid cahaya surga itu, itu berarti anak nakal ini mendapatkan sepotong giyok murid cahaya surga lagi. Selain itu, itu adalah dua keping yang sudah jadi. Itu sebabnya dia bisa memurnikannya di matanya. Pada saat yang sama. Sial, dia sudah mendapatkan dua buah giyok murid cahaya surga yang sudah jadi, tapi dia masih belum mengembalikan setengahnya padaku. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk memintanya. Setelah beberapa analisis, Gong Ziyu yakin bahwa Luo Ping telah memperoleh dua keping heaven light pupil jade yang sudah jadi. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dengan keras. Ini karena sepotong besar giyok murid cahaya surga yang dia lihat bersama Luo Ping telah direnggut oleh Luo Ping. Meskipun dia telah memintanya berkali-kali, Luo Ping masih belum mengembalikannya, bahkan tidak setengahnya. Oleh karena itu, Gong Ziyu memutuskan bahwa dia harus mencari kesempatan untuk terus meminta sepotong heaven light pupil jade yang setengah jadi. Saya tidak menyangka bahwa pertama kali saya menggunakan teknik murid, natural chasm, itu akan menjadi sangat kuat. Teknik murid klan murid benar-benar sesuai dengan reputasinya. Satu teknik murid saja sudah sangat kuat. Jika aku mengaktifkan beberapa lagi, bukankah aku bisa meningkatkan kekuatan tempurku sebanyak itu. Tidak mengherankan jika klan murid bisa menjadi klan yang kuat di zaman kuno. Sangat sedikit klan yang mampu melawan teknik murid sekuat itu. Sayang sekali saya hanya mewarisi teknik murid yang satu ini. Ada pun apakah saya dapat terus mengaktifkan teknik murid lainnya, itu akan bergantung pada keberuntungan saya di masa depan. Ini juga pertama kalinya Luoping menggunakan teknik murid, natural chasm. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan teknik murid ini, dia juga relatif puas. Walaupun ia telah mengaktifkan teknik murid ini dalam waktu yang sangat lama, ia belum pernah mampu mengembangkannya hingga mencapai titik kesempurnaan karena relatif sulit untuk mengembangkannya. Ini karena penggunaan teknik murid ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada lautan kesadaran seseorang. Lautan kesadaran seseorang harus kokoh hingga tingkat tertentu agar mampu menahan kekuatan besar dari teknik murid. Terlebih lagi, itu karena kekuatan jiwanya. Saat itu, Luoping belum memadatkan api jiwanya, dan lautan kesadarannya masih dipenuhi dengan kekuatan kesadarannya. Tentu saja, sulit baginya untuk melepaskan kekuatan teknik murid, natural chasm. Setelah memperoleh kekuatan jiwa, Luoping mampu secara bertahap meningkatkan kekuatan teknik murid, natural chasm. Selama kultivasinya yang tertutup sebelum kesengsaraan surgawi, dia sepenuhnya memahami teknik murid ini dalam satu gerakan dan mengembangkannya hingga titik kesempurnaan. Sekarang, teknik murid menunjukkan kekuatan yang begitu besar pada penggunaan pertamanya. Ini adalah sesuatu yang Luoping tidak duga sebelumnya. Namun, semakin besar kekuatannya, semakin bermanfaat baginya untuk menahan kesengsaraan surgawi. Tentu saja, dia sangat senang. Semua petir kesusahan dinetralkan oleh Luoping. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengatur nafas, petir kesusahan di langit turun sekali lagi. Kali ini, ada 67 baut, dan semuanya diselimuti oleh angin saat meluncur ke bawah. Kesengsaraan Petir Angin Astral Kali ini, angin astral murnilah yang meningkatkan kekuatan petir kesengsaraan. Kecepatan dan kekuatan angin astral sangat mengerikan, secara langsung merobek celah spasial kecil yang tak terhitung jumlahnya di angkasa. Situasi kali ini sama seperti sebelumnya. Ketika petir kesusahan menembus lapisan pertahanan dan hendak mendarat di tubuh spiritual lima elemen Luoping, Luoping langsung menggunakan teknik murid, jurang alami, untuk melahap semua petir kesusahan. Dengan metode perlawanan ini, Luoping berhasil memblokir enam sambaran petir kesusahan lainnya. Akhirnya, dia tidak dapat terus menggunakan teknik murid, natural casem, karena kekuatan jiwanya sangat terkuras. Pada saat ini, dia telah memblokir 73 sambaran petir kesusahan. Masih ada delapan sambaran petir kesengsaraan yang tersisa sebelum dia benar-benar bisa mengatasi kesengsaraan surgawi. Terlebih lagi, kekuatan petir kesengsaraan yang tersisa telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Jika Luoping tidak memiliki cara lain yang kuat untuk melawan, dia pasti akan terkubur di bawah petir kesusahan. Ketika kerumunan di kejauhan melihat wajah Luoping memucat ketika dia menggunakan teknik murid, natural casem, untuk memblokir sambaran petir kesusahan yang ke-73, mereka menyadari bahwa ada masalah. Orang-orang dari Sekte Suci Seratus Sungai, serta teman dan keluarga yang mengkhawatirkan Luoping, mulai merasa cemas. Mereka khawatir Luoping tidak memiliki cara yang ampuh untuk terus melawan. Bagaimanapun, meskipun rahasia Luoping sangat dalam, dia telah menunjukkan banyak cara. Cara-cara yang mereka ketahui dan tidak ketahui semuanya terbentang di hadapan mereka. Kerumunan tidak dapat memikirkan cara lain yang menantang surga yang dapat digunakan Luoping untuk menahan petir kesusahan. Pada titik ini, apakah Master Sekte masih tidak mau menggunakan tripod emas untuk mencoba dan melihat apakah ia dapat menyerap petir kesusahan. Dia mampu menahan 73 sambaran petir kesusahan. Dia telah membuktikan kekuatannya kepada semua orang dan dirinya sendiri. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan tripod emas untuk terus menetralkan kesengsaraan surgawi, itu tidak akan mempengaruhi citra kuatnya di dalam hati kita. Namun, tampaknya Master Sekte tidak berniat menggunakan tripod emas. Apakah dia benar-benar memiliki cara yang lebih kuat? Boyi melihat sosok Luoping, suaranya dipenuhi kekhawatiran dan keraguan. Kita semua tahu bahwa pemimpin Sekte mempunyai banyak trik. Namun, kekuatan petir kesengsaraan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Hanya tekanan dari petir kesengsaraan yang telah menyebar hingga ribuan mil. Aku benar-benar tidak bisa bayangkan trik apalagi yang dimiliki pemimpin Sekte selain kuali emas. Jive yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketika kekuatan petir kesusahan terus meningkat, tekanan yang dilepaskan oleh awan kesusahan dan petir kesusahan juga meningkat secara bertahap. Kerumunan itu awalnya berjarak beberapa ratus mil dari pulau terpencil, tetapi sekarang mereka telah mundur hingga ribuan mil jauhnya. Setelah mendengar kata-kata Jive yang, tidak hanya ekspresi Boyi yang berubah menjadi serius, tetapi Xiaoyan, Duan Jinchen, Immortal King Siu, Luo Hao Yu, Luo Ming Suang, Shen Rong, dan yang lainnya juga sangat cemas dan gugup. Adapun Ni Yue, meskipun dia juga cemas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa keadaan pikiran Luoping sangat tenang saat ini melalui telepatinya dengan Luoping. Tidak ada sedikitpun rasa panik atau ketidaksabaran. Semuanya, jangan khawatir. Saya yakin suami saya pasti punya cara lain untuk melawan petir kesengsaraan. Dia tidak pernah melakukan apapun yang tidak dia yakini. Apakah kalian semua lupa ini? Ni Yue berbicara perlahan dan mulai menghibur orang banyak. Setelah mendengar perkataan Ni Yue, meski penonton masih khawatir, mereka juga tahu bahwa perkataan Ni Yue masuk akal. Luo Ping tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakini. Sekarang, karena Luo Ping tidak mau menggunakan tripod emas, itu berarti dia punya cara ampuh lainnya. Namun, kerumunan orang sangat ragu tentang cara lain apa yang dia miliki yang bisa melawan kesengsaraan petir hitam. 842 Saat semua orang ragu dan bingung, sambaran petir kesengsaraan akhirnya jatuh dari awan. Kali ini, guntur kesusahan dibagi menjadi 74 sambaran guntur kesusahan. Lingkungan sekitarnya dipenuhi pasir yang beterbangan, seolah-olah belalang telah melewatinya. Kesengsaraan guntur pasir terbang. Mata Luo Ping seperti obor. Dia terbang secara langsung dan cepat. Di saat yang sama, semua senjata di atasnya menghilang. Hanya sosok Luo Ping yang kesepian yang tersisa dalam kehampaan. Ini, apa yang dilakukan Master Sekte? Apakah dia gila? Mengapa Master Sekte mengambil kembali semua senjatanya? Mungkinkah dia ingin menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan petir kesusahan? Ini terlalu tidak masuk akal. Ini terlalu sulit dipercaya. Gila? Dia pasti gila. Jenius yang awalnya tak tertandingi mencari kematiannya sendiri. Sungguh menyedihkan. Setelah melihat tindakan Luo Ping, semua orang dikejauhan berdiskusi dengan keras tanpa ragu-ragu. Banyak orang mengira Luo Ping gila karena melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. Apa yang sedang dilakukan suamiku? Guntur kesengsaraan akan menimpannya. Kenapa dia tidak menggunakan cara apapun? Hati Niue terbakar karena kecemasan. Meskipun dia percaya pada cara Luo Ping dalam melakukan sesuatu, dia tetap tidak bisa menahan kekhawatiran di hatinya. Orang tua Luo Ping, kakek, guru, dan lainnya juga panik. Mereka ingin segera menyelamatkan Luo Ping, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan mereka terbatas. Jika mereka bergegas, itu hanya akan meningkatkan kekuatan kesengsaraan Guntur. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdoa tanpa henti. Saat semua orang berada dalam kekacauan, 365 sinar cemerlang tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Luo Ping. Mereka melewati tunderbolt armor miliknya dan muncul dengan jelas di permukaan tubuhnya. Sinar cemerlang ini tidak meninggalkan tubuh Luo Ping. Mereka menempel erat pada tubuh Luo Ping. Fenomena aneh tersebut langsung menarik perhatian semua orang. Sebelum ada yang sempat berpikir, 74 sambaran petir kesengsaraan yang dibungkus dengan pasir berterbangan telah mengenai tubuh Luo Ping. Ah! Banyak orang berteriak ketakutan, khawatir mereka akan melihat Luo Ping dibombardir menjadi abu. Beberapa orang bahkan memejamkan mata, tidak berani menonton. Hei! Apa itu? Mengapa peta ini sangat mirip dengan peta bintang siklus surgawi? Benar, diagram ini persis sama dengan diagram bintang siklus surgawi yang ditampilkan oleh Tuan Sejati Chen Huan dari Sekte Bintang Tujuh. Mungkinkah Master Sekte Luo juga telah mengembangkan teknik budidaya Sekte Bintang Tujuh? Bagaimana mungkin, Lord Chen Huan yang sempurna memiliki tubuh bintang suci, itulah sebabnya dia bisa melepaskan peta bintang siklus surgawi. Lihatlah yang lain di Sekte Tujuh Bintang. Bisakah mereka melakukan hal yang sama? Apa yang terjadi dengan Grand Master Luo itu? Lihatlah kekuatan diagram bintang surga yang dia keluarkan. Tak disangka bahwa ia mampu bertahan melawan tujuh puluh empat sambaran petir kesengsaraan. Ini benar-benar sulit dipercaya. Seruan awal dengan cepat digantikan oleh teriakan keheranan. Semua orang sedang mempelajari diagram bintang siklus surgawi yang dirilis Luo Ping. Karena peta bintang siklus surgawi yang dirilis Luo Ping persis sama dengan yang digunakan Chen Huan sebelumnya, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Chen Huan saat ini. Namun, Chen Huan juga tercengang saat ini. Ini karena dia juga bingung mengapa Luo Ping bisa merilis peta bintang siklus surgawi yang sama dengannya. Mungkinkah selain tubuh lima elemen bawaan, Luo Ping juga memiliki tubuh suci bintang. Imajinasi Chen Huan menjadi liar saat ini. Dalam kehampaan, diagram yang melekat erat pada Thunderbolt Armor muncul di tubuh Luo Ping. Meskipun diagramnya sangat sederhana, dengan banyak aliran cahaya yang menghubungkan 365 titik cahaya, semua orang masih dapat mengenali bahwa itu adalah peta bintang siklus surgawi. Peta bintang siklus surgawi kecil inilah yang secara paksa memblokir semua petir kesusahan di bagian bawah dan mencegat semua petir kesusahan. Lagi pula, ada banyak sekali petir kesengsaraan. Ketika mereka jatuh, mereka secara otomatis membentuk barisan vertikal untuk memastikan bahwa semua petir kesusahan dapat mengenai tubuh orang yang mengalami kesusahan. Pada saat ini, petir kesusahan di bagian bawah terus-menerus menyerang tubuh Luo Ping. Namun, di bawah perlindungan kecemerlangan yang dikeluarkan oleh peta bintang siklus surgawi pada tubuh Luo Ping, hal itu tidak memberikan efek apapun. Tidak hanya itu, titik cahaya di peta bintang siklus surgawi mulai dengan cepat menyerap kekuatan petir kesusahan. Kecepatannya sangat cepat bahkan orang-orang yang berada ribuan mil jauhnya dapat melihatnya dengan mata telanjang. Apa? Dia mulai menyerap kekuatan petir hitam. Apakah mataku mempermainkanku? Tidak heran pemimpin sekte Luo tidak menggunakan tripod emas. Ternyata dia memiliki cara lain untuk menyerap petir kesusahan dari kesengsaraan surgawi. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Lord Luo Ping yang sempurna telah mengaktifkan cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen, petir hitam itu begitu kuat. Bagaimana tubuhnya bisa menahannya? Lupakan saja, aku tidak akan menebak maksud dari Tuan Luo Ping yang sempurna. Lebih baik aku menonton penampilannya. Lagi pula, aku tidak akan bisa menebaknya. Banyak orang kaget sampai mati rasa. Setelah menebak-nebak beberapa saat, mereka tidak mau terus menebak-nebak. Mereka hanya ingin diam-diam menjadi pria tampan dan menyaksikan Luo Ping menjalani kesengsaraan. Tampaknya ini adalah hasil dari kultivasi keterampilan ilahi siklus surgawi yang dilakukan suami saya. Saya tidak menyangka peta bintang siklus surgawi begitu kuat. Layak menjadi metode kultivasi dari zaman kuno. Niue mengenali maksud Luo Ping dan menghela nafas dalam hatinya. Tetapi mengapa suamiku menyerap kekuatan kesengsaraan petir saat ini? Tubuhnya pasti tidak mampu menahan kekuatan petir hitam. Setelah menghela nafas dengan emosi, Niue juga bingung di dalam hatinya. Oh, cara kultivasi dari zaman dahulu memang luar biasa. Walaupun kondisi kultivasinya keras bagi orang lain, tidak sulit sama sekali bagi saya. Untungnya, saya menyerap sejumlah besar kekuatan bintang di reruntuhan sekte abadi bintang bulan. Kemudian, ketika saya berkultivasi, saya berhasil memadatkan peta bintang siklus surgawi di tubuh saya. Setelah peta bintang siklus surgawi dipadatkan, meridian dan titik akupuntur di tubuhku terintegrasi sepenuhnya. Peta itu tidak dapat ditembus dan dapat beroperasi dengan cepat kapan saja untuk menyerap kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Tentu saja, meski begitu, kekuatan peta bintang siklus surgawi saja tidak cukup untuk menahan kekuatan petir kesusahan. Hal utama adalah saya secara diam-diam melepaskan kekuatan spasial gerbang suantian, yang memblokir semua petir kesusahan. Sekarang, saya dapat dengan tenang menyerap kekuatan petir hitam dan mengolah bagian tengah teknik kekuatan cendana. Luoping cukup puas dengan peta bintang siklus surgawi di tubuhnya. Namun, alasan dia mampu menahan petir kesengsaraan bukan karena peta bintang siklus surgawi, namun karena kekuatan spasial gerbang suantian. Peta bintang siklus surgawi hanyalah kedok. Itu bisa menarik perhatian semua orang dengan baik dan tidak mengekspos gerbang suantian. Adapun mengapa dia ingin menyerap kekuatan petir kesusahan, sebenarnya dia menggunakan kekuatan petir kesusahan untuk mengolah bagian tengah teknik kekuatan cendana. Kekuatan petir kesusahan yang diserap Luoping ke dalam meridian dan titik akupunturnya dengan cepat berenang di tubuhnya dan mulai memenuhi semua meridian dan titik akupunturnya. Dari luar, peta bintang siklus surgawi hanyalah aliran cahaya sederhana yang menghubungkan 365 titik cahaya. Namun, di dalam tubuh Luoping, itu bahkan lebih spektakuler. Semua meridian dan titik akupunturnya dihubungkan oleh aliran cahaya. Bagian dalam tubuhnya seperti jaring ikan, yang terlihat sangat rumit. Karena dia sekarang berada di bawah perlindungan spasial gerbang suantian, bahkan jika kekuatan petir hitam memasuki tubuhnya, akan sulit untuk menyebabkan kerusakan serius padanya. Setelah jangka waktu tertentu, ketika semua meridian dan titik akupunturnya dipenuhi dengan kekuatan petir kesengsaraan dalam jumlah besar, Luoping akhirnya mulai mengolah bagian tengah teknik kekuatan cendana. Sambil berpikir, Luoping perlahan melepaskan kekuatan spasial gerbang suantian untuk mengendalikan tubuhnya sehingga kekuatan petir kesusahan bisa dilepaskan. Ah! Ketika kekuatan spasial gerbang suantian melemahkan kendali atas tubuhnya, kekuatan petir kesusahan yang telah memasuki meridian dan titik akupunturnya segera meletus dan mulai menghancurkan meridian dan titik akupunturnya dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa membuat Luoping tidak bisa menahan tangisnya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengolah bagian tengah teknik kekuatan cendana. Menurut metode budidaya yang tercatat di bagian tengah teknik kekuatan cendana, Luoping segera menekan rasa sakit di tubuhnya dan mengendalikan meridian dan titik akupunturnya agar tiba-tiba menyusut. Meridian dan titik akupuntur Luoping telah rusak akibat petir kesengsaraan. Sekarang meridian dan titik akupunturnya tiba-tiba berkontraksi, rasa sakitnya berlipat ganda. Wajah Luoping memucat dan dia berkeringat dingin. Meskipun rasa sakit yang luar biasa membuat jiwanya sulit untuk bertahan, untuk mengembangkan bagian tengah teknik kekuatan cendana, Luoping mengatupkan giginya dan terus mengecilkan meridian dan titik akupunturnya. Bang! 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 Akhirnya, setelah menyusut sampai batas tertentu, meridian dan titik akupunturnya mulai pecah satu per satu. Rasa sakit seperti ini tak tertahankan, menyebabkan Luoping mengeluarkan seteguk darah. Meski begitu, Luoping tetap mempertahankan semangat ulet dan sikap tegas. Dia tidak berhenti berkultivasi karena hal ini. Pada saat ini, karena semua meridian dan titik akupunturnya telah rusak, kekuatan petir kesusahan langsung menyebar dan memasuki tubuh Luoping, dengan cepat berenang ke sana kemari. Di bawah pengaruh petir kesengsaraan, daging dan tulang Luoping mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Hanya kulitnya yang tersisa, karena masih dilindungi oleh ruang di luar gerbang suantian, maka tidak terpengaruh oleh kekuatan petir kesengsaraan. Meskipun meridian, titik akupuntur, daging dan tulangnya semuanya hancur, tubuh Luoping didukung oleh kekuatan petir kesusahan. Oleh karena itu, seluruh tubuhnya tidak terlihat aneh sama sekali. Anggota tubuhnya masih utuh dan dia masih berdiri di udara. Saat ini, mulut Luoping tidak memiliki daging dan darah, jadi tidak ada cara baginya untuk mengeluarkan suara apapun. Namun, kesadaran dan jiwanya masih menahan rasa sakit yang menghancurkan tubuhnya. Terlebih lagi, itu adalah rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah semua meridian, titik akupuntur, daging dan tulangnya hancur, kekuatan jiwa Luoping terus mengedarkan bagian tengah teknik kekuatan cendana dan mulai berkultivasi. Di bawah peredaran metode budidaya, daging dan darah yang hancur sepertinya tiba-tiba menjadi hidup. Rasanya seperti air mendidih, melompat tanpa henti dan mengeluarkan suara, gugu-gugu. 843. Pada saat yang sama, kekuatan petir kesusahan sepertinya tertarik oleh daging dan darah, dan mulai berkumpul di lokasi daging dan darah tersebut. Segera, daging dan darah, tulang, meridian, meridian, dan titik akupuntur yang tersebar mulai berkumpul, dan tubuh baru terbentuk. Namun, karena semua daging dan darah, tulang, meridian, dan titik akupuntur didukung oleh kekuatan petir kesusahan, itu bukanlah tubuh nyata. Kemudian, kekuatan jiwa Luoping yang sangat besar menyebar ke seluruh tubuhnya, dan meridian serta titik akupuntur mulai terhubung. Daging dan darahnya, tulang, meridian, dan meridiannya mulai terbentuk kembali. Pada saat yang sama, kekuatan petir kesusahan dengan cepat diserap oleh tubuh Luoping, dan menyatu ke dalam daging dan darahnya, meridian, meridian, dan titik akupuntur. Karena kendali kekuatan jiwanya, tubuh Luoping berubah dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, itu telah direformasi sepenuhnya. Kali ini, itu sepenuhnya didukung oleh meridian, meridian, dan tulang Luoping, karena kekuatan asli dari petir kesusahan telah hilang sepenuhnya. Fiu, aku akhirnya menyelesaikan proses, kembali ke asal, yang pertama. Proses ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Ini sepenuhnya bunuh diri. Untungnya, saya memiliki kekuatan jiwa dan tubuh fisik saya telah melalui proses demonisasi dan demonisasi. Jika tidak, saya akan pingsan sekarang. Masih ada delapan proses, kembali ke asal, lagi. Setelah sembilan kali, tubuhku akan mencapai tingkat kekuatan baru, alam murni. Meskipun proses kultivasi sebelumnya sangat menyakitkan, Luoping sangat bahagia setelah tubuhnya direformasi. Karena setelah proses pertama, proses selanjutnya akan jauh lebih lancar. Selama tubuhnya direformasi setelah sembilan kali, tubuhnya akan dapat kembali ke asal dan mencapai alam murni. Alam murni adalah alam yang diimpikan oleh semua penggarap tubuh. Hanya setelah mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh, dan meningkatkan kekuatan cahaya ilahi tubuh roh ke tingkat tertentu, barulah seseorang dapat mencoba mencapai alam murni. Yang disebut kembali ke keadaan semula adalah membiarkan kekuatan tubuh fisik kembali ke keadaan semula, sepenuhnya melepaskan belenggu tubuh fana dan mencapai keadaan paling primitif dan alami. Sebab, pada saat alam semesta pertama kali diciptakan, berbagai ras pada dasarnya tidak mengetahui cara bercocok tanam. Mereka hanya bisa terus-menerus melemahkan tubuh mereka dan mengandalkan tubuh mereka yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Pada saat itu, semua ras pada dasarnya adalah eksistensi dengan tubuh fisik yang kuat. Bahkan umat manusia dapat membalikkan sungai dan lautan serta memindahkan gunung dengan kekuatan fisiknya. Namun, setelah berbagai ras menguasai metode kultivasi, mereka menyerah dalam mengendalikan tubuh fisik mereka dan mulai fokus pada kegemaran metode kultivasi dan teknik bela diri. Seiring waktu, dengan pengecualian beberapa ras khusus, kekuatan fisik hampir semua ras menjadi semakin lemah seiring dengan semakin lemahnya metode budidaya dan keterampilan bela diri mereka. Ketika berbagai ras menyadari situasi ini, mereka mulai mempelajari teknik pemurnian tubuh lagi, berharap dapat mengembangkan kembali kekuatan tubuh fisik. Namun, tidak mudah untuk mengolah tubuh fisik lagi. Di masa lalu, ketika tidak ada metode budidaya atau teknik bela diri, berbagai ras tidak punya cara lain untuk melakukannya. Mereka hanya bisa fokus pada mengendalikan tubuh fisik mereka, dan tentu saja, mereka tidak takut akan rasa sakit apapun. Namun, dengan metode kultivasi dan teknik bela diri, hanya sedikit orang yang dapat fokus pada melatih tubuh fisiknya. Oleh karena itu, sejak itu, kekuatan fisik ras yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap melemah. Meskipun keinginan berbagai ras tidak terkabul, mereka meninggalkan banyak metode kultivasi dan membagi kekuatan fisik tubuh fisik. Alam murni dapat dikatakan mengungkapkan keinginan berbagai ras untuk memulihkan kekuatan fisik tubuh fisik. Artinya kembali ke keadaan semula dan memiliki landasan fisik terkuat. Namun, untuk berkultivasi ke alam ini, rasa sakit yang harus ditanggung seseorang terlalu besar, sehingga banyak ras memilih untuk menyerah. Luo Ping tidak tahu bagaimana ras lain mengembangkan teknik pemurnian tubuh, tetapi di bagian tengah seni ilahi sandaluo, ada cara untuk berkultivasi ke alam murni. Di bawah pengaruh kekuatan yang kuat, tubuh fisik akan hancur dan beregenerasi sembilan kali. Selama ini, metode kultivasi akan terus digunakan untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik berulang kali. Setelah kesembilan kalinya, tubuh fisik akan berhasil kembali ke keadaan semula dan mencapai alam murni yang sebenarnya. Pada saat itu, kekuatan fisik Luo Ping pasti akan mencapai level hollow immortal. Karena itulah Luo Ping memilih untuk menggunakan kekuatan petir kesusahan untuk mengembangkan bagian tengah seni ilahi sandaluo. Bagaimanapun, kekuatan petir kesusahan dapat dengan mudah menghancurkan tubuh fisiknya. Dia juga memiliki perlindungan gerbang suantian, sehingga dia bisa mengendalikan kekuatan petir kesusahan. Dalam keadaan seperti itu, dia berhasil menyelesaikan proses pertama penghancuran dan generasi tubuh fisiknya. Proses ini terkesan sangat rumit dan lama, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu yang singkat. Setelah selesai, Luo Ping tidak ragu untuk memulai proses kedua. Dia mulai menyerap kekuatan petir kesusahan ke dalam tubuhnya. Kali ini, penyerapannya, siapa ayahku? Juni, Ji Rong, neon gelap panggang Jiao Wu Si Yue. Terakhir kali, dia hanya menyerap sekitar 10%. Kali ini, dia menyerap 30% sebelum berhenti. Setelah tubuh fisiknya diregenerasi, meridian dan lubangnya diperluas dan diperkuat lagi. Bahkan lebar otot dan tulangnya pun bertambah. Setelah cukup menyerap, Luo Ping langsung menghentikan penyerapan dan mulai perlahan-lahan menarik kekuatan spasial gerbang suantian, melepaskan kekuatan petir kesusahan. Sama seperti terakhir kali, meridian, lubang, daging, darah, dan tulangnya hancur lagi. Oleh karena itu, Luo Ping terus mengembangkan bagian tengah seni ilahi sandaluo. Ribuan mil jauhnya, para kultifator yang menonton hanya bisa melihat Luo Ping menyerap petir kesusahan, lalu berhenti, lalu menyerap lagi, dan berhenti lagi. Mereka tidak dapat melihat hal lain terjadi, jadi mereka sangat terkejut dan terkejut. Sungguh luar biasa. Pemimpin sekte Luo menyerap begitu banyak petir kesengsaraan ke dalam tubuhnya. Mungkinkah dia menyempurnakannya begitu cepat? Tubuh fisik Luo Ping tertinggi ini benar-benar seperti tripod emas. Ia dapat menyerap petir kesengsaraan, dan itu adalah petir hitam. Ini sungguh luar biasa. Menurut pendapat saya, meskipun kekuatan kultifasi pemimpin sekte Luo tidak sebanding dengan kaisar manusia, kemampuannya pasti tidak kalah dengan kaisar manusia. Tampaknya kali ini, pemimpin sekte Luo akan melewati kesengsaraan surgawi tanpa apapun ketegangan. Itu belum tentu benar. Masih ada beberapa petir kesusahan lagi. Kekuatan setiap petir kesusahan akan meningkat banyak. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pemimpin sekte Luo akan mampu menahan semuanya. Beberapa dari orang-orang ini optimis terhadap Luo Ping dan berpikir bahwa dia dapat melewati kesengsaraan surgawi dengan lancar. Beberapa orang berpikir bahwa cara Luo Ping mungkin tidak akan bertahan sampai akhir, dan dia bahkan mungkin dalam bahaya. Saat kerumunan sedang berbicara, Niue sebenarnya memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Dia khawatir tentang dua gas yang belum sepenuhnya hilang dari lautan kesadaran Luo Ping. Kedua gas ini bisa memicu keberadaan inner demon. Setelah Luo Ping berhasil menahan semua petir kesengsaraan, kedua gas tersebut akan mengambil kesempatan untuk meledak, yang pasti akan memicu kesengsaraan iblis batin Luo Ping. Tanpa keberadaan kedua gas ini, Niue percaya bahwa dengan kemauan kuat dan cara Luo Ping yang kuat, dia pasti akan mampu menyelesaikan kesengsaraan iblis batin. Namun dengan adanya gangguan pada kedua gas tersebut, keadaan menjadi berbeda. Tentu saja, tanpa kedua gas tersebut, Luo Ping belum tentu mengalami kesengsaraan iblis batin. Inilah adanya hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, Niue masih sangat khawatir. Saya berharap suami saya dapat mengandalkan keberuntungannya yang kuat untuk mengubah kemalangan menjadi berkah dan berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Niue berdoa dalam hatinya. Kali ini, kesengsaraan guntur pasir terbang memungkinkan Luo Ping menyelesaikan proses disintegrasi dan rekonstruksi tubuhnya sebanyak tiga kali. Setelah rekonstruksi ketiga tubuhnya, sebelum dia sempat mengatur nafas, petir kesusahan ke-75 di atas turun lagi. Oleh karena itu, Luo Ping hanya dapat melanjutkan proses sebelumnya. Di permukaan, dia melawan petir kesusahan dengan bantuan peta bintang siklus surgawi. Kemudian, dia mulai menyerap petir kesusahan untuk memperkuat tubuhnya. Kali ini, Luo Ping hanya menyerap petir kesusahan dua kali. Artinya, dia menyelesaikan proses disintegrasi dan rekonstruksi tubuhnya sebanyak dua kali. Dapat dilihat bahwa setiap kali tubuhnya direkonstruksi, kekuatan yang dimilikinya meningkat pesat. Bagaimanapun, kekuatan setiap petir kesengsaraan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Petir kesusahan pertama memungkinkan Luo Ping merekonstruksi tubuhnya sebanyak tiga kali, namun petir kesusahan terakhir hanya memungkinkan dia untuk merekonstruksi tubuhnya dua kali. Lebih jauh ke bawah, petir kesusahan ke-76 hanya memungkinkan Luo Ping merekonstruksi tubuhnya satu kali. Petir kesusahan ke-77, petir kesusahan ke-78, petir kesusahan ke-79, petir kesusahan ke-3 memungkinkan Luo Ping merekonstruksi tubuhnya dua kali. Dua petir kesengsaraan terakhir memungkinkan dia menyelesaikan rekonstruksi kesembilan tubuhnya dan berhasil menyelesaikan pengembangan bagian tengah kekuatan ilahi sandaluo. Ketika Luo Ping menyelesaikan rekonstruksi terakhir tubuhnya, tubuhnya segera berkembang dengan lima elemen kecemerlangan yang sangat kuat. Hijau, merah, biru, putih dan kuning, lima kecemerlangan beredar secara berurutan, yang sangat menarik. Lima cahaya tidak muncul di sekitar tubuh Luo Ping seperti cahaya ilahi lima elemen tubuh roh. Sebaliknya, mereka muncul di kulitnya, langsung meledak melalui thunderbolt armor yang tipis. Rekonstruksi tubuh saya yang ke-9 telah selesai. Meskipun prosesnya sedikit menyakitkan, sekarang saya telah berhasil mencapai alam tubuh murni, saya tidak menyanyiakan usaha saya. Kali ini, saya telah melewati setengah dari kesengsaraan surgawi. Untungnya, saya telah membuat persiapan yang cukup sebelumnya. Jika tidak, semuanya tidak akan semulus sekarang. Selanjutnya, kemunculan kesengsaraan iblis dalam tidak bisa dihindari. Kedua gas itu menyembunyikan diri dengan sangat baik sehingga bahkan kekuatan jiwaku tidak dapat mendeteksi jejaknya. Sepertinya mereka harus menungguku melewati kesengsaraan untuk bergerak. Tidak peduli apa cara kedua ki yang digunakan, jika mereka ingin menghentikanku melewati kesengsaraan, aku harus membubarkannya sepenuhnya. Meskipun Luoping senang karena tubuhnya telah mencapai alam tubuh murni, dia tidak melupakan apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Itu adalah kesengsaraan setan batin yang tak terelakkan. Karena ketika dia dalam pengasingan, dia bermaksud menghilangkan dua ki di lautan kesadarannya dalam satu gerakan. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Seolah-olah mereka menghilang secara otomatis. 844 Luoping tentu saja tidak percaya bahwa kedua gas itu menghilang tanpa alasan. Lalu, hanya ada satu penjelasan. Kedua gas itu bersembunyi di lautan kesadarannya melalui teknik penyembunyian yang kuat. Dan teknik penyembunyian mereka sulit dideteksi bahkan dengan kekuatan jiwa Luoping yang kuat. Ini tentu saja mengejutkan Luoping. Dia memahami bahwa selama masa kesengsaraan ini, kesengsaraan iblis batin tidak dapat dihindari. Begitu kedua gas tersebut memicu kesengsaraan iblis batin, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Berbeda dengan kesengsaraan iblis batin kaisar iblis rubah surgawi dan Niue, kesengsaraan iblis batin Luoping tidak bersifat pasif, juga tidak dipicu oleh kata, emosi. Hal ini secara aktif dipicu oleh faktor-faktor lain. Selain itu, kedua gas tersebut pasti akan mengambil kesempatan untuk mengendalikan pikiran Luoping dan mempengaruhi kesengsaraan Luoping. Oleh karena itu, kesulitan kesengsaraan iblis batinnya pasti lebih tinggi daripada kesulitan Niue dan kaisar iblis rubah surgawi. Bagaimanapun, kesengsaraan iblis batin keduanya dapat diselesaikan selama mereka menemukan penyebab dari kata, cinta. Namun, kesengsaraan iblis batin Luoping mengharuskan dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahannya. Meskipun Luoping sedikit takut dengan kesengsaraan setan hati, dia tidak panik atau khawatir. Dia telah berkultivasi dalam waktu yang lama dan telah mengalami terlalu banyak kesengsaraan hidup dan mati. Dia tidak lagi takut dengan situasi seperti itu. Mengingat bahwa dia telah sepenuhnya siap, dia yakin bahwa dia akan berhasil menyelesaikan kesengsaraan iblis batin, melenyapkan kedua gas tersebut, dan berhasil melampaui kesengsaraan. Dalam kehampaan, Luoping mundur dari ruang domain gerbang Suantian. Pada saat yang sama, dia juga menyimpan peta bintang siklus surgawi di tubuhnya, menunggu kesengsaraan iblis batin turun. Hisdot aku tidak sedang bermimpi, kan? Kesengsaraan pemusnahan Guntur Hitam 99 dilewati begitu saja. Menurutku, tidak ada yang perlu ditakutkan mengenai kesengsaraan Guntur Hitam. Pemimpin Sekte Luo tidak hanya berhasil mengatasinya, tetapi dia juga menyerapnya dalam proses mengatasi kesengsaraan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Siapa bilang dia tidak lolos? Aku sudah mengatakan bahwa Raja Sejati Luoping pasti akan menjadi orang kedua setelah Kaisar Manusia yang berhasil melewati kesengsaraan Guntur Hitam pada penghancuran 99. Seperti dugaanku, Raja Sejati Luoping telah melampaui kesengsaraan surgawi. Mengapa energi esensi abadi belum turun dari awan kesusahan? Terlebih lagi, sepertinya tidak ada pergerakan di dalam awan kesusahan. Sementara kerumunan orang dikejauhan kagum pada fakta bahwa Luoping selamat dari kesengsaraan Guntur Hitam 99 kali 9, mereka juga menemukan masalah dengan awan kesusahan. Awalnya, setelah Luoping berhasil melewati kesengsaraan surgawi, energi asal surgawi seharusnya turun dari awan kesengsaraan surgawi. Namun, tidak ada pergerakan dari awan kesengsaraan surgawi. Seolah-olah awan kesengsaraan surgawi telah tertidur. Mungkinkah pemimpin sekte Luoping masih harus melalui kesengsaraan iblis batin? Segera, seseorang memikirkan sebuah kemungkinan dan mengatakannya tanpa ragu-ragu. Bahkan jika ada kesengsaraan iblis batin, awan kesengsaraan surgawi di atas seharusnya tidak diam begitu lama. Sungguh aneh. Orang lain mengajukan pertanyaan. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya karena semua orang sangat bingung. Pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba di dalam awan kesengsaraan surgawi. Dengan suara, kaca, petir kesengsaraan surgawi lainnya turun. Tekanan dari petir kesengsaraan surgawi ini secara alami sangat lemah, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak dapat merasakannya. Semua orang mengerti bahwa ini adalah kedatangan kesengsaraan setan batin Luoping. Huff! Sepertinya raptor pun sedikit bingung sekarang. Ia tidak tahu apakah ia harus menurunkan petir kesengsaraan iblis dalam. Sekarang petir kesengsaraan surgawi telah turun, itu berarti dua ki di lautanku. Kesadaran diam-diam telah bergerak dan mendapatkan persetujuan raptor. Saya tidak tahu apakah raptor di wilayah abadi diproduksi secara massal atau tidak. Yang dari kesengsaraan surgawi baru saja dihancurkan, dan raptor lain segera menggantikannya. Kecepatan ini cukup cepat. Ketika Luoping memastikan bahwa dua ki di lautan kesadarannya telah menyerang, dia tiba-tiba menjadi tertarik pada binatang raptor di domain abadi. Bagaimanapun, orang yang telah dihukum oleh surga telah dihancurkan oleh Raja Abadi luar biasa. Namun, tidak lama kemudian, banyak orang mengalami kesengsaraan di alam budidaya. Semua kesengsaraan ilahi tiba sesuai jadwal. Ini berarti binatang bencana di alam surgawi telah terisi kembali. Hal ini membuat Luoping curiga. Dia bertanya-tanya apakah raptor ini diproduksi secara massal dan bersiaga untuk mengisi kekosongan raptor di berbagai dunia luar angkasa. Spekulasi ini hanya terlintas di benak Luoping. Sekarang, fokus utama Luoping masih pada kesengsaraan iblis batin. Sebentar lagi, petir kesengsaraan surgawi di atas telah menyelimuti Luoping. Meskipun kekuatan petir kesengsaraan surgawi tidak kuat, saat itu melilit Luoping, Luoping segera merasakan jiwanya sepertinya terguncang. Pada saat yang sama, dua kekuatan besar muncul di lautan kesadarannya dan mulai menyerang lautan kesadarannya. Muncul. Sebuah suara muncul dari udara tipis di benak Luoping. Kemudian, sebuah gambaran muncul di benaknya. Ketika dia melihat pemandangan di gambar itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Ini karena adegan dalam gambar tersebut adalah Chen Siu Siu yang dengan berani bergegas ke sisi Luoping, terlepas dari keselamatannya sendiri. Dia berdiri di depan Luoping dan akhirnya menderita pukulan fatal dari cahaya kutukan kematian yang diberikan oleh sekte iblis. Gambaran ini muncul satu demi satu di benak Luoping. Luoping. Setiap kali gambar itu membeku, itu terjadi ketika Chen Siu Siu memandang Luoping dengan senyuman enggan dan sentimental. Ilusi. Luoping segera menilai bahwa ini adalah ilusi dalam pikirannya karena datangnya kesengsaraan iblis batin. Tujuan dari ilusi ini adalah untuk mempengaruhi pikirannya dan membuatnya terjerumus ke dalamnya, sehingga sulit baginya untuk melepaskan diri. Saat Luoping hendak menghilangkan gambaran ini di benaknya, sebuah suara yang agak tajam terdengar di benaknya, membuatnya menghentikan tindakannya untuk sementara. Luoping, apakah kamu ingin segera menghidupkan kembali Chen Siu Siu? Selama kamu mau, aku bisa membantumu menghidupkannya kembali dengan segera. Namun, kamu harus menyerah melawan dan berjuang, dan dengan rela menerima perintahku. Selama kamu membiarkan aku mengambil alih tubuhmu, semua yang kamu inginkan dapat dengan mudah dicapai. Baik itu menghidupkan kembali Chen Siu Siu, mengatasi kesengsaraan iblis batin, atau membuka lebih banyak kemampuan ilahi dari klan murid, semua ini tidak akan menjadi masalah. Menyerahlah, Luoping, biarkan aku membantumu, biarkan aku menyelamatkanmu. Pada saat yang sama suara tajam ini terdengar di benak Luoping, emosi jahat dan kekerasan mulai muncul di benaknya, dengan cepat mempengaruhi keadaan pikirannya, menyebabkan keadaan pikirannya secara bertahap menjadi kejam. Huff, metodemu terlalu kikuk, mustahil bagiku untuk menyerah melawan. Jika kamu memiliki kemampuan, lakukanlah. Luoping masih berpikiran jernih saat ini, dan dia tidak ragu-ragu menanggapi suara tajam itu. Namun, begitu dia merespons, emosi kesal lainnya muncul di benaknya, dan itu juga mulai memengaruhi pikirannya. Menghadapi serangan gabungan kedua gas tersebut, Luoping segera melancarkan serangan balik. Kekuatan jiwa dalam jumlah besar langsung dilepaskan, dan mulai menyebar kedua gas tersebut. Kekuatan jiwa Luoping sangat cepat, dan mencapai target dalam sekejap mata. Namun, saat Luoping hendak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelimuti kedua gas tersebut, posisi kedua gas tersebut tiba-tiba berubah. Perubahan ini membuat Luoping menyadari bahwa kedua gas tersebut telah berubah posisi, namun dia tidak merasakannya sama sekali. Ini masih berarti kedua gas tersebut sangat kuat. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan mutiara hitam putih untuk menetralkan kedua gas ini. Setelah mengambil keputusan, Luoping langsung mengendalikan mutiara hitam putih agar muncul di lautan kesadarannya. Mereka melepaskan dua cahaya kuat, satu hitam dan satu putih, dan menyelimuti seluruh lautan kesadaran. Di bawah naungan dua lampu, emosi jahat dan kekerasan langsung menghilang. Selanjutnya terdapat gumpalan kecil gas yang terlepas dari suatu lokasi dan berkumpul menuju arah mutiara hitam. Melihat ini, Luoping segera mengerti bahwa ini adalah gas dari sekte iblis. Adapun gas lainnya, karena ditinggalkan oleh seorang kultifator, itu bukan milik demonik yinki. Oleh karena itu, mutiara hitam putih tidak dapat menetralisirnya. Namun, Luoping tentu saja tidak akan membiarkan gas ini keluar. Dia sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Dalam sekejap, matanya berubah menjadi hitam pekat, dan dia mengaktifkan mata dewa. Cahaya mata Tuhan tidak bersinar keluar. Sebaliknya, itu bersinar langsung ke lautan kesadaran, memungkinkan dia untuk melihat segala sesuatu yang tersembunyi di lautan kesadaran. Di bawah pemindaian mata dewa, dia dengan cepat menemukan dua gas yang tersembunyi di dalam kehampaan. Salah satunya mengeluarkan gumpalan gas hitam yang berkumpul di mutiara hitam. Gas lainnya tertahan di ruang hampa, tidak bergerak. Meskipun aura kultifator tidak terpengaruh oleh serangan mutiara hitam putih, aura jahat dan kekerasan yang dilepaskannya juga dinetralkan. Oleh karena itu, pada saat ini, aura tersebut sepertinya sedang mempertimbangkan metode lain. Saat mata dewa Luoping memindai gas ini, ia segera merasakan bahaya. Tiba-tiba ia melepaskan seberkas cahaya, yang melesat ke arah mata Luoping. Itu benar-benar kamu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Suara Luoping terdengar di benaknya. Di saat yang sama, matanya juga bersinar terang, menghalangi serangan cahaya gas. Kemudian, dia terus mengunci gas. Senior Luo, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan meninggalkan seutas energi jiwa di lautan kesadaranku. Mungkin, tujuanmu adalah untuk menempati tubuhku dan terlahir kembali. Luoping membuka mulutnya lagi dan berkata pada gas sang kultifator. Lautan kesadaran terdiam. Setelah beberapa saat hening, gas itu akhirnya berbicara. Itu adalah suara yang Luoping sangat kenal dan tak terlupakan. Haha, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan mengetahui diriku. Karena itu masalahnya, aku tidak perlu terus bersembunyi. Iya, tujuan saya adalah untuk memiliki tubuh Anda dan dilahirkan kembali. Hanya saja Anda belum mengalami kesengsaraan surgawi, jadi saya tidak mengambil tindakan. Saya awalnya berencana untuk menunggu sampai Anda menjalani kesengsaraan surgawi. Setelah saya memicu iblis batin Anda dan menyebabkan kesengsaraan iblis batin turun, saya dapat dengan lancar mengendalikan pikiran Anda dan dengan mudah menempati tubuh Anda. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa ada yang lain kekuatan di lautan kesadaranmu. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan dari sekte iblis. Suara Luo Sau Huang terdengar, mengungkapkan tujuannya tanpa menyembunyikan apapun. Awalnya, dia telah merencanakan langkah-langkahnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi kekuatan lain dari sekte iblis di lautan kesadaran Luoping. Apa yang membuatnya semakin tertekan adalah bahwa Ki Iblis tidak sedikitpun lebih lemah darinya dalam hal kekuatan. Namun, keduanya memiliki beberapa keraguan sebelumnya, dan khawatir mereka akan menarik perhatian Luoping jika mereka bertarung. Itu sebabnya mereka bisa hidup berdampingan dengan damai. 845 Luoping sama sekali tidak menyadari situasinya, dan emosi jahat dan kekerasan dilepaskan secara diam-diam, secara bertahap mempengaruhi pikiran Luoping. Jika bukan karena fakta bahwa Luoping telah diracuni oleh senyuman pria terakhir kali, yang memungkinkan Luo Sauhuang dan sekte iblis lainnya mengambil kesempatan untuk sepenuhnya mengendalikan Luoping, mereka mungkin tidak akan terekspos dan akan melakukannya. Tetap tersembunyi sampai Luoping mengalami kesengsaraannya. Meskipun Luoping telah menetralkan sebagian dari kekuatan kedua gas pada saat itu, kekuatan tersebut masih sangat lemah dibandingkan dengan keseluruhan gas, jadi pada dasarnya tidak mempengaruhi keduanya sama sekali. Setelah itu, kedua gas tersebut menggunakan metode penyembunyian yang lebih canggih, dan bahkan Luoping merasa sulit untuk mendeteksinya dengan kekuatan jiwanya. Bagaimanapun, Luo Sauhuang adalah seorang ahli yang telah mencapai alam abadi yang mendalam saat itu, dan metodenya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh Luoping. Adapun di menki lainnya, Luoping sudah mengetahui identitas pihak lain, jadi dia secara alami memahami metode pihak lain. Sangat mudah bagi pihak lain untuk bersembunyi dari kekuatan jiwanya. Sepertinya aku masih terlalu baik. Saat itu, aku sebenarnya tidak melakukan tindakan pencegahan apapun terhadapmu. Karena menurutku, dengan status, kultivasi, dan kekuatanmu, ditambah dengan fakta bahwa kamu hanya seuntai sisa jiwa yang dengan getir melindungi sekte abadi bulan bintang selama jutaan tahun, kamu tidak seharusnya melakukan hal seperti itu. Kalau dipikir-pikir, saya salah besar. Justru karena status dan kultivasi Anda telah mencapai tingkat yang begitu tinggi sehingga semakin sulit untuk menyerah dan menyerah. Kamu telah menjaga sekte abadi bintang bulan selama jutaan tahun, dan sepertinya itu demi membalas dendam sekte abadi bulan bintang suatu hari nanti. Faktanya, tujuan dasarmu adalah memilih kandidat yang cocok dari antara orang-orang yang masuk dan memilikinya, untuk memenuhi keinginan lamamu untuk terlahir kembali. Dan sayangnya aku menjadi kandidatmu. Sepertinya aku tidak bisa menyalahkan siapapun atas semua ini. Itu semua karena kesadaranku untuk berjaga-jaga masih belum sesuai standar. Aku masih belum sampai pada titik di mana aku bisa sepenuhnya waspadalah terhadap semua orang yang berhubungan denganku. Senior Luo, caramu melakukan sesuatu telah memberiku pelajaran yang mendalam, jadi aku bisa lebih berhati-hati dalam berkultivasi di masa depan. Untuk ini, aku masih harus berterima kasih. Terakhir, aku ingin memberitahumu bahwa meskipun kamu menyerang lautan kesadaranku, kamu bisa melupakan pemenuhan keinginanmu. Jika kamu ingin merasukiku dan terlahir kembali, maka aku akan mengubahmu sepenuhnya menjadi abu. Luo Ping melakukan refleksi mendalam mengenai masalah membiarkan seutas jiwa Luo Sauhuang menyerang laut kesadarannya. Semua ini disebabkan oleh kebaikannya dan kurangnya kesadaran akan kehati-hatian. Seperti yang dia katakan, dia masih belum mencapai titik di mana dia bisa terlindungi sepenuhnya dari siapapun yang bersentuhan dengannya, apalagi senior dari jutaan tahun yang lalu. Namun, karena hal itu sudah terjadi, dia pasti akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan solusinya adalah menghancurkan Luo Sauhuang sepenuhnya. Haha, kamu memang mendominasi, percaya diri, dan sombong. Aku tidak salah menilai kamu. Tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa menetralisir kekuatan jiwaku dengan metodemu. Juga, aku harus berterima kasih padamu karena telah membantuku menahan aura sekte iblis itu. Dengan cara ini, aku bisa menghadapimu dengan segenap kekuatanku, jadi aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Luo Sauhuang tertawa dan memuji Luo Ping. Dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman Luo Ping. Sekarang aura sekte iblis tertahan oleh mutiara hitam putih Luo Ping, Luo Sauhuang dapat dengan bebas mengendalikan lautan kesadaran Luo Ping. Huff, kamu ingin menahanku. Lelucon yang luar biasa. Dengan metode bocah ini, menurutku dia bukanlah ancaman sama sekali. Meski tingkat dan kekuatan kedua mutiara ini tidak sederhana, budidaya anak nakal ini tidak cukup kuat untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari kedua mutiara ini. Bagiku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kawan manusia, aku menyarankanmu untuk menyerah. Aku pasti akan mengambil tubuh anak nakal ini. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan pergi dengan kemauanmu sendiri. Kalau tidak, bahkan jika anak nakal ini tidak membunuh kamu, aku akan melakukannya. Saat Luo Ping hendak berbicara, aura lainnya mengeluarkan suara yang tajam. Itu adalah suara yang sama yang pernah diucapkan kepada Luo Ping sebelumnya. Kata-kata aura ini jelas ditujukan pada Luo Ping. Tidak hanya meremehkan Luo Sauhuang, tetapi juga meremehkan Luo Sauhuang. Sasaran aura ini secara alami adalah tubuh Luo Ping. Jika Luo Sauhuang berani memperjuangkannya, sekte iblis tidak akan ragu untuk menghancurkannya. Hancurkan aku, hahaha, baiklah, ayo. Bahkan jika Luo Ping tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari kedua mutiara ini, mereka masih dapat menahanmu. Dalam keadaan seperti itu, apakah menurutmu kamu memiliki cukup kekuatan untuk bersaing denganku? Kekuatan aslimu hanya setara dengan milikku. Sekarang kamu sedang ditahan, akulah yang harus membunuhmu. Luo Sauhuang tidak menahan diri ketika mendengar kata-kata sekte iblis. Kekuatan jiwanya hampir sama dengan kekuatan sekte iblis. Sekarang kekuatan jiwa sekte iblis sedang dikendalikan oleh mutiara hitam dan putih Luo Ping, Luo Sauhuang tentu saja tidak terlalu memikirkan pihak lain. Faktanya, pembangkit tenaga listrik di level mereka tidak menganggap serius lawan mereka, terutama mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan mereka. Kalian berdua tidak perlu bertarung. Salah satu dari kalian adalah pemimpin sekte-sekte abadi bulan bintang di era kuno, dan yang lainnya adalah penguasa jahat pemecah surga dari sekte iblis, yang sangat kuat bahkan manusia kaisar hanya bisa menyegelnya, tapi tidak bisa membunuhnya. Kalian berdua sangat kuat. Aku tidak menyangka kalian berdua akan memilih metode reinkarnasi seperti itu. Jika berita ini tersebar, aku khawatir kalian akan dibenci oleh kedua klan. Menurutku kalian berdua tidak perlu bertengkar. Tidak peduli siapa yang membunuh siapa, pada akhirnya, kalian akan menjadi abu di lautan kesadaranku. Luo Ping berbicara pada saat ini dan mengungkapkan identitas aura sekte iblis lainnya. Itu adalah raja jahat pemecah surga dari sekte iblis. Ketika Luo Ping menyempurnakan ketiga leluhur iblis, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, ketika dia merasakan aura sekte iblis dalam aura ini di lautan kesadarannya, Luo Ping langsung teringat pada tiga leluhur iblis. Ini karena hanya tiga leluhur iblis yang bisa secara diam-diam melepaskan kekuatan jiwa mereka ke dalam lautan kesadarannya. Beberapa saat yang lalu, Luo Ping dapat memastikan identitas pihak lain ketika dia mendengar suara leluhur iblis pembunuh surga. Luo Ping tidak mengetahui tingkat kultivasi sebenarnya dari raja jahat pembelas surga. Lagi pula, ketika ketiga leluhur iblis disegel oleh kaisar manusia, mereka sudah terluka parah, dan bahkan tingkat kultivasi mereka pun disegel. Meskipun ketiga leluhur iblis terus-menerus memulihkan kekuatan mereka dan menerobos segel, karena keberadaan cermin harta karun tenang cerah, ketiga leluhur iblis akan dikalahkan dan disegel lagi setiap kali mereka muncul di domain budidaya. Dengan cara ini, ketiga leluhur iblis tidak pernah memiliki kesempatan untuk memulihkan tingkat kultivasi aslinya. Selama invasi sebelumnya, Luo Ping tidak mengetahui tingkat budidaya domain abadi, jadi dia tidak mengetahui tingkat budidaya ketiga leluhur iblis. Setelah memahami situasinya, Luo Ping yakin bahwa basis budidaya ketiga leluhur iblis berada di alam abadi palsu. Sedangkan untuk tingkat alam abadi palsu mereka berada, dia tidak tahu. Namun, mereka setidaknya harus berada di alam abadi palsu level 3. Itulah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan dari kepungan begitu banyak dewa palsu setengah langkah. Adapun Luo Sauhuang, meskipun tingkat kultivasinya telah mencapai alam abadi suan, apa yang dia tinggalkan di reruntuhan sekte abadi bintang bulan hanyalah sisa dari tubuh jiwanya. Ditambah dengan hilangnya kekuatan budidaya puluhan juta tahun, tingkat budidayanya hanya di alam kekosongan abadi. Oleh karena itu, kekuatan dewa jahat pembelah surga dan kekuatan jiwa Luo Sauhuang yang menyerang lautan kesadaran Luo Ping serupa, dan tidak ada yang bisa unggul. Apa, tuan jahat pembelah surga? Luo Ping, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah dia benar-benar raja jahat pembelah surga? Bukankah kamu menggunakan Brightnether Tracer Mirror untuk menyegelnya? Mengapa dia melepaskan kekuatan jiwanya ke lautan kesadaranmu? Nada suara Luo Sauhuang dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan, seolah-olah dia takut dengan identitas penguasa jahat pembelah langit. Tentu saja itu benar. Kalau tidak, menurutmu apakah ada ahli di sekte iblis yang bisa menyerang lautan kesadaranku? Luo Ping menjawab tanpa ragu-ragu. Luo Sauhuang berhenti berbicara ketika mendengar ini. Dia secara alami tahu betapa kuatnya lautan kesadaran Luo Ping. Bahkan dia sangat berhati-hati saat menyerbunya. He he, ada apa? Kamu adalah master sekte dari sekte abadi bintang bulan, kan? Saya tidak berharap Anda menjadi ahli ras manusia dari era kuno. Saya yakin Anda pernah mendengar nama saya. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, segera menyerah. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi abu. Nada bicara raja jahat pembelah surga mulai mengancam Luo Sauhuang. Mendengar nada suara Luo Sauhuang, penguasa jahat pembelah surga yakin bahwa Luo Sauhuang sangat akrab dengan namanya dan sangat takut padanya. Dalam keadaan seperti itu, dia tentu saja harus mengandalkan namanya untuk mengancam Luo Sauhuang dan membuatnya menyerah dalam memperjuangkan tubuh Luo Ping. Itu benar. Saya telah mendengar tentang sekte tiga leluhur setan dari setan selama ribuan tahun. Tentu saja, saya tahu basis, kekuatan, dan metode kultivasi mereka. Jika dulu, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang tiga leluhur iblis. Tapi sekarang, kekuatan jiwa raja jahat pembelah surga hanya biasa-biasa saja. Kenapa aku harus takut padamu? Luo Sauhuang tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan ketakutannya terhadap tiga leluhur iblis. Namun, itu hanya terbatas pada era kuno. Sekarang, Luo Sauhuang telah menggunakan teknik pencarian jiwa dan mempelajari domain budidaya dari sage pedang langit. Tentu saja, dia tahu bahwa tiga leluhur iblis telah disegel kembali oleh Luo Ping. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kekuatan jiwa raja jahat pembelah surga memasuki pikiran Luo Ping, Luo Sauhuang tidak terlalu takut akan hal itu karena itu hanya seutas kekuatan jiwa yang kekuatannya hampir sama dengannya. Baiklah, sepertinya kamu tidak menganggapku serius. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan metodeku untuk meyakinkanmu. Dan kamu, kamu ingin menghancurkanku. Itu hanya angan-angan. Sebelumnya tidak mungkin, dan sekarang masih tidak mungkin. Raja jahat pembelah surga sangat marah ketika dia mendengar kata-kata Luo Sauhuang. Dia tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan Luo Sauhuang. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk meyakinkan Luo Sauhuang. Pada saat yang sama, dewa jahat pembelah surga mulai mengancam Luo Ping tanpa menahan diri. Kalau begitu, kita tidak perlu bicara lagi. Mari gunakan kekuatan kita untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Mari kita lihat apakah kamu akan menempati tubuhku dan terlahir kembali, atau apakah aku akan menghancurkan kalian semua dan mendapatkan tawa terakhir. Pada titik ini, Luo Ping tidak membuang kata-kata lagi. Dia siap menggunakan metode terkuatnya untuk menghancurkan lawannya. Meski percakapan mereka bertiga hanya berlangsung sebentar, Luo Ping tidak ingin membuang waktu lagi. Lebih baik segera singkirkan mereka berdua. 846 Meskipun emosi jahat dan kekerasan yang dilepaskan oleh kedua gas tersebut telah dinetralkan oleh mutiara hitam putih, hal itu telah mempengaruhi pikiran Luo Ping. Luo Ping dapat dengan jelas merasakan bahwa emosinya perlahan-lahan menjadi kasar. Seolah-olah ada amarah tanpa nama yang bergejolak di tubuhnya, seolah hendak membara. Tampaknya pengaruh kedua gas tersebut belum sepenuhnya hilang. Sekarang emosi jahat dan kekerasan telah menyerbu ke dalam jiwa saya, hal itu telah memicu kemarahan tanpa nama lagi. Selain kesengsaraan iblis batin, sosok siu-siu terus terlintas di benakku. Meski aku tahu ini hanya ilusi, melihat siu-siu terkena cahaya kutukan dewa kematian berulang kali masih menyakiti hatiku. Hal yang paling dibenci adalah ilusi ini sulit dihilangkan. Dalam hal ini, tidak mungkin bagiku untuk tetap tenang. Agar tidak sepenuhnya kehilangan akal, aku harus menyingkirkan kekuatan jiwa dari pembantaian surga jahat Tuhan dan Luo Sauhuang sesegera mungkin. Setelah menganalisis situasinya saat ini, Luo Ping tahu bahwa dia tidak dapat menunda lebih lama lagi. Dia berencana menggunakan metode tirani untuk menghancurkan dua gas di lautan kesadarannya. Meskipun Mutiara Hitam Putih telah digunakan, seperti yang dikatakan oleh Raja Jahat Pembantai Surga, Luo Ping masih tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari Mutiara Hitam Putih. Selain itu, Luo Ping harus berhati-hati dalam lautan kesadarannya. Sulit baginya untuk menyebabkan kerusakan besar pada Raja Jahat Pembantai Surga. Selain itu, Mutiara Hitam Putih tidak berpengaruh pada Luo Sauhuang. Dengan kata lain, kekuatan Dewa Jahat Pembantai Surga dan Luo Sauhuang tidak banyak terpengaruh. Meskipun lautan kesadaran Luo Ping jauh lebih kuat daripada seorang kultifator dengan level yang sama, dia tidak berani mengambil risiko ketika kekuatan jiwa dari dua dewa kekosongan menyerbu lautan kesadarannya sekaligus. Oleh karena itu, Luo Ping tidak bersembunyi lagi. Sambil berpikir, dia melepaskan gerbang surga yang mendalam ke dalam lautan kesadarannya dan langsung menarik kekuatan jiwa Dewa Jahat Pembantai Surga dan Luo Sauhuang. Karena kecepatan Luo Ping dan fakta bahwa leluhur iblis pembantai surga dan Luo Sauhuang tidak menyangka Luo Ping memiliki harta karun sebesar itu, mereka berdua tidak mampu melakukan perlawanan apapun sebelum mereka tersedot ke dalam surga yang mendalam gerbang. Apa yang sedang terjadi? Ruang ini? Saya ingat sekarang. Dulu ketika anak ini menyempurnakanku, dia telah melepaskan ruang ini. Karena situasi khusus pada saat itu, saya tidak punya waktu untuk merasakannya. Sekarang, itu pasti ruang internal dari senjata dalam anak ini. Namun, ruang di alam senjata yang mendalam ini luar biasa stabil. Jika saya tidak salah, itu seharusnya. Setidaknya pada tingkat senjata yang sangat dalam. Begitu Raja Iblis Pembantai Surga memasuki gerbang Suantian, dia segera mengingat situasi saat itu. Sekarang setelah dia merasakannya dengan cermat, dia menyadari bahwa dia telah memasuki ruang senjata Suan. Selain itu, senjata Suan ini setidaknya merupakan senjata Suan kelas atas. Ini adalah ruang domain yang lain, dan sangat kokoh serta sangat stabil. Ini jelas bukan ruang domain yang dapat digunakan Luo Ping. Luo Ping pasti melepaskannya dengan bantuan senjata yang sangat dalam. Senjata yang sangat dalam dengan kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi adalah senjata yang sangat dalam. Artefak Suan kelas atas, itu adalah harta karun yang langka. Aku tidak menyangka Luo Ping akan mendapatkannya. Keberuntungan anak ini terlalu bagus. Luo Sao Huang juga menilai tingkat gerbang surga yang mendalam. Namun, seperti dewa jahat pembantai surga, dia tidak merasa khawatir pada awalnya. Sebaliknya, dia kagum dengan keberuntungan Luo Ping. Aku yakin kalian berdua sudah tahu di mana kalian berada, kan? Kalau begitu, terimalah nasib kematianmu dengan tenang. Suara Luo Ping terdengar di gerbang surga yang mendalam. Tanpa menunggu jawaban dari dewa jahat pembantai surga dan Luo Sao Huang, dua bola kekuatan jiwa muncul di kehampaan dan mengelilingi dua aliran ki. Di dalam gerbang surga yang mendalam, Luo Ping bisa bergerak kapan saja. Pada saat ini, dua bola kekuatan jiwa sangat cepat dan akan menyelimuti dua aliran ki. Namun, pada saat ini, kedua aliran ki melepaskan kekuatan yang kuat pada saat yang bersamaan. Mereka menerobos batasan spasial gerbang surga yang mendalam dan melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Mereka tidak terikat oleh gerbang surga yang mendalam. Xiao Ying Xi, keluar. Apa yang terjadi? Luo Ping terkejut. Tanpa ragu, dia memanggil Wu Fei Ying dan menanyakan pendapatnya. Sosok Wu Fei Ying muncul di gerbang surga yang mendalam. Dia masih terlihat seperti gadis kecil, tapi auranya jauh lebih kuat. Saya tidak tahu alasan pastinya. Mungkin karena gerbang surga yang mendalam ada di lautan kesadaran Anda. Bahkan jika itu membuka domain spasial, itu tidak dapat sepenuhnya menggantikan ruang di lautan kesadaran Anda. Bagaimanapun juga, gerbang surga yang mendalam hanyalah artefak terdalammu. Bagaimana bisa secara paksa menggantikan ruang di lautan kesadaran Tuhanmu? Apalagi keduanya hanyalah untayan kekuatan jiwa. Penindasan terhadap domain spasial jauh lebih lemah. Mungkin karena kombinasi kedua faktor inilah gerbang surga yang mendalam tidak dapat mengikat keduanya. Nada suara Wu Fei Ying tidak yakin. Dia hanya bisa mengucapkan tebakannya sendiri. Kalau begitu, akan sulit menggunakan kekuatan spasial gerbang surga yang mendalam untuk menghadapinya. Ini merepotkan. Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa menggunakan gerbang surga yang mendalam untuk membunuh dewa jahat pembantai surga dan jiwa Luo Sauhuang. Kekuatan. Saya tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Saat ini, aku tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk membunuh mereka berdua. Jika aku menunda lebih lama lagi, pikiranku pasti akan lepas kendali lagi. Xiao Ying Xi, apakah kamu punya cara yang lebih baik untuk membunuh mereka berdua? Saat ini, Luo Ping juga merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun, dia yakin bahwa dia bisa membunuh mereka berdua karena gerbang surga yang mendalam. Namun, sekarang bahkan gerbang surga yang mendalam tidak dapat berfungsi, dia benar-benar tidak punya ide yang lebih baik. Karena mereka berada di lautan kesadaranmu. Meskipun lautan kesadaranmu relatif kuat, ia tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan. Jika Anda ingin menghadapi mereka berdua, Anda tidak dapat menggunakan kekerasan. Jika tidak, jika Anda melukai lautan kesadaran Anda, akan ada konsekuensi serius yang tak terbayangkan. Faktanya, cara paling sederhana dan langsung untuk membunuh mereka berdua adalah dengan menggunakan kekuatan api jiwamu. Namun, karena api jiwamu terlalu lemah, mereka tidak takut. Sekarang, saya akan mengajari Anda teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan api jiwa Anda untuk waktu yang singkat. Namun, perlu beberapa waktu bagi Anda untuk menguasai dan menjadi mahir di dalamnya. Selama jangka waktu ini, Anda harus bertahan dan tidak kehilangan akal. Wu Feying menganalisis dan kemudian mengusulkan sebuah metode. Namun, metode ini memerlukan waktu tertentu untuk menguasainya. Tingkatkan kekuatan api jiwaku. Baiklah, tidak ada waktu yang terbuang. Xiao Yingxi, ajari aku teknik rahasia untuk meningkatkan api jiwaku sekarang. Meskipun Luo Ping agak asing dengan metode yang diusulkan oleh Wu Feying, waktunya sangat sempit dan dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia langsung meminta Wu Feying untuk mengajarinya teknik rahasia. Wu Feying menganggup dan langsung melepaskan seutas kekuatan jiwa ke lautan kesadaran Luo Ping. Luo Ping segera membaca informasi teknik rahasia kekuatan jiwa dan kemudian mulai mengolah dan menguasainya. Di lautan kesadaran Luo Ping, kekuatan jiwa dewa jahat pembunuh surga dan Luo Sau Huang masing-masing menempati sudut setelah keluar dari gerbang surga yang mendalam dan terus melepaskan sejumlah besar emosi jahat dan kekerasan. Meskipun emosi ini dinetralkan oleh mutiara hitam putih segera setelah muncul, emosi tersebut masih memerlukan waktu tertentu untuk melakukannya. Meskipun waktunya singkat, itu sudah cukup mempengaruhi pikiran Luo Ping. Pada saat ini, raja jahat pembunuh surga dan Luo Sau Huang benar-benar mencapai kesepakatan diam-diam dan menyerang tanpa menahan diri. Kecepatan mereka melepaskan emosi jahat dan kekerasan sangatlah cepat. Dalam keadaan seperti itu, dampaknya terhadap pikiran Luo Ping sangat serius. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Luo Ping tidak terus menggunakan metode lain untuk menghentikan mereka saat ini, hal ini memungkinkan mereka untuk menyerang tanpa menahan diri. Segera, pikiran Luo Ping berada di ambang kehancuran. Meskipun dia masih berusaha sekuat tenaga untuk melawan, karena dia telah membagi sebagian besar pikirannya untuk melawan petir kesengsaraan, mengendalikan mutiara hitam putih, dan menggunakannya untuk mengembangkan teknik rahasia, hanya sebagian kecil dari pikirannya yang digunakan untuk melawan emosi jahat dan kekerasan. Pada saat ini, Luo Ping secara alami menyadari situasinya sendiri. Sayangnya, dia belum sepenuhnya menguasai teknik rahasianya. Jika dia menggunakannya terlebih dahulu, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya sama sekali. Oh tidak, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Begitu aku kehilangan akal sehatku, Raja Jahat Pembunuh Surga dan Luo Sao Huang pasti tidak akan ragu untuk mengendalikan pikiranku. Xiao Yingzi, Senior Chang San, aku hanya bisa meminta bantuanmu sekarang. Sang. Bantu aku menstabilkan pikiranku. Selama aku menguasai sepenuhnya teknik rahasia ini, aku akan bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Luo Ping merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia segera menginstruksikan Wu Feying dan Chang San untuk membantu menstabilkan pikirannya dan menunggunya menguasai teknik rahasia. Tidak masalah, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah penganut Tao Chang San selesai berbicara, dia dan Wu Feying muncul di Laut Kesadaran Luo Ping. Begitu mereka muncul, mereka segera melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk melindungi jiwa Luo Ping. Setelah pemulihan yang begitu lama, budidaya mereka telah pulih ke alam hollow imortal. Meski masih ada jarak antara mereka dan puncaknya, kecepatan pemulihannya terbilang sangat cepat. Bagaimanapun, mereka telah menyerapki spiritual langit dan bumi dari vena spiritual tingkat tertinggi. Ketika budidaya mereka pulih ke alam abadi berongga setengah langkah, mereka mengeluarkan beberapa batu jiwa abadi yang telah mereka simpan dan menyerapki jiwa abadi di dalamnya. Namun, jumlah batu jiwa abadi terbatas, sehingga mereka hanya dapat memulihkan budidaya mereka ke tingkat hollow abadi tingkat kedua. Hanya ketika mereka mencapai alam abadi mereka dapat terus pulih. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh mereka bergabung bersama dan dengan kuat membungkus jiwa Luo Ping, mencegah emosi jahat dan kekerasan terus mempengaruhi Luo Ping. Hem. Leluhur jahat pembantaian surga dan Luo Sao Huang mengeluarkan suara bingung dan terkejut pada saat yang bersamaan. Tentunya mereka sedikit terkejut dengan kemunculan Wu Feying dan Chang San yang tiba-tiba. Huff. Aku benar-benar tidak menyangka anak ini memiliki begitu banyak trik. Dia sebenarnya memiliki dua roh senjata dengan tingkat kultivasi yang begitu kuat. Tampaknya senjata dengan kedua roh senjata ini jelas tidak lemah. Setelah leluhur jahat pembantai surga pulih dari keterkejutannya, dia segera mengenali roh senjata Wu Feying dan Chang San. Oleh karena itu, dia menghela nafas pelan. 847. Haha, Luo Ping, apakah kamu pikir kamu dapat melindungi jiwamu dari pengaruh dan pikiranmu dari kehilangan hanya karena kamu memiliki dua roh senjata yang hanya merupakan dewa palsu level 2? Kamu pasti sedang bermimpi. Aku sama sekali tidak peduli dengan kedua artifak spirit ini. Jika mereka ingin melindungi jiwamu dengan kekuatan mereka, mari kita lihat apakah mereka dapat menahan seranganku. Suara Luo Sao Huang terdengar saat dia berbicara pada kehampaan. Nada suaranya penuh dengan penghinaan terhadap Wu Feying dan Pendeta Daois Chang San. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan jiwanya segera melepaskan dua sinar cahaya yang melesat ke arah Wu Feying dan Pendeta Daois Chang San. Kedua sinar cahaya itu sangat cepat dan tiba di samping keduanya dalam sekejap mata. Wu Feying dan Pendeta Daois Chang San terkejut dan segera melakukan serangan balik. Keduanya masing-masing melepaskan seberkas cahaya yang bertemu dengan sinar cahaya Luo Sao Huang. Keempat sinar cahaya bertabrakan di kehampaan dan meledak dengan dampak yang kuat. Ah! Raungan menyakitkan terdengar di lautan kesadaran. Itu suara Luo Ping. Wu Feying dan Pendeta Daois Chang San segera menyadari bahwa serangan barusan telah menyebabkan kerusakan pada lautan kesadaran Luo Ping. Mereka berdua ketakutan saat melihat Luo Sao Huang menyerang lagi. Kali ini, mereka tidak berani melawannya secara langsung. Mereka hanya bisa melepaskan penghalang pertahanan untuk memblokir sinar cahaya yang melesat ke arah mereka. Biarkan aku ikut bersenang-senang. Suara Raja Jahat Pembantaian Surga terdengar. Dua sinar cahaya hitam dilepaskan dari kekuatan jiwanya dan menyerang Wu Feying dan Pendeta Daois Chang San. Menghadapi serangan gabungan dari Dewa Jahat Pembantai Surga dan Luo Sao Huang, wajah Wu Feying dan Pendeta Daois Chang San berubah serius. Mereka langsung meningkatkan budidaya mereka hingga batasnya dan meningkatkan kekuatan penghalang pertahanan. Bang, bang, bang. Kali ini, empat sinar cahaya menghantam dua penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, suara keras dihasilkan, namun kekuatan benturannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Karena semua dampaknya diblokir oleh penghalang pertahanan. Dalam keadaan seperti itu, orang dapat membayangkan tekanan yang harus ditanggung oleh Wu Feying dan Daois Chang San. Namun, untuk melindungi jiwa Luo Ping, keduanya mengertakkan gigi dan bertahan. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengendalikan penghalang pertahanan untuk terus melawan. Ketika leluhur jahat pembantaian surga dan Luo Sao Huang melihat bahwa serangan mereka gagal, mereka menyerang lagi. Kali ini, mereka meningkatkan kekuatan serangan mereka dan secara langsung menghancurkan penghalang pertahanan Wu Feying dan Daois Chang San. Penghalang pertahanan hancur, dan serangan balik yang kuat secara langsung mempengaruhi Wu Feying dan Chang San, menyebabkan mereka memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, kekuatan jiwa yang mereka keluarkan disebarkan lagi oleh dewa jahat pembantai surga dan Luo Sao Huang. Oh tidak! Wu Feying dan Daois Chang San menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebelum mereka dapat melepaskan kekuatan jiwa mereka lagi, mereka merasakan aura yang sangat kejam dari jiwa Luo Ping. Kami masih gagal pada langkah terakhir. Sekarang, Luo Ping harus menyelesaikannya sendiri. Saya harap tekadnya cukup kuat dan ulet. Keduanya menghela nafas tak berdaya di dalam hati. Karena saat ini, pikiran Luo Ping sudah hilang. Bahkan jika mereka ingin terus melindunginya, tidak mungkin mereka bisa melakukannya. Apakah mereka dapat menyelesaikan krisis ini atau tidak, mereka hanya dapat mengandalkan Luo Ping sendiri. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Oleh karena itu, Wu Feying dan Daois Chang San langsung menghilang dari lautan kesadaran Luo Ping dan kembali ke gerbang surga misterius. Saat ini, kesadaran Luo Ping tidak lagi berada di bawah kendalinya sendiri. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang kuat. Mata Luo Ping perlahan mulai berubah menjadi merah darah. Aura pembunuh yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, menyebabkan petir kesusahan di sekitarnya bergetar hebat. Astaga! Luo Ping tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan di kejauhan. Tatapannya menyapu mereka satu per satu. Meski jarak antara mereka lebih dari seribuli, mereka masih bisa merasakan ancaman kematian. Bahkan para pembangkit tenaga listrik di Grid Fehichle Stage pun terkejut. Mereka merasa sulit dipercaya bagi Luo Ping untuk melepaskan aura pembunuh dan tatapan tajam pada saat ini. Semuanya, cepat mundur. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa selamat. Niue segera mengingatkan semua orang untuk segera mundur. Karena melalui telepati, dia bisa dengan jelas merasakan aura pembunuh yang kuat di hati Luo Ping saat ini. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, Niue tahu bahwa pikiran Luo Ping tidak lagi berada di bawah kendalinya. Di bawah pengaruh kedua gas tersebut, hatinya dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Dia takut dia akan segera menyerang semua orang. Mendengar kata-kata tergesa-gesa Niue, meskipun semua orang memiliki keraguan, mereka tetap terbang tanpa ragu-ragu dan dengan cepat mundur ke belakang ketika mereka merasakan aura pembunuh dan tatapan dingin Luo Ping. Kecuali beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap kendaraan besar dan di atasnya, para kultifator lainnya tidak ingin tinggal. Kecepatan mundurnya mereka tidak ambigu. Dalam sekejap, mereka telah terbang puluhan mil jauhnya. Pada saat ini, empat sinar cemerlang terbang keluar dari tubuh Luo Ping dan meledak ke arah empat pavilion di sekitarnya. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kecepatan melarikan diri dari para kultifator. Jarak asli seribu mil ditempuh dalam sekejap. Kemudian keempat kecemerlangan itu tidak berhenti dan terus mengejar para penggarap diri ke arah sekitar. Semuanya, hentikan mereka. Saat Niue berbicara, dia langsung mengeluarkan pantom Moon Saber dan menghadapi salah satu cahaya cemerlang. Dia memblokir kecemerlangan di depan kecemerlangan itu dan melepaskan cahaya terang, menghalangi kecemerlangan itu. Di saat yang sama, sembilan awan besar muncul dalam sekejap, membentuk lingkaran besar. Tidak jauh dari Niue, kecemerlangan lain yang dikeluarkan oleh Luo Ping dikelilingi rapat. Melihat kemunculan sembilan awan ini, Niue tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ni dan di samping dengan senyum terima kasih di wajahnya. Ni dan balas tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia bertanya, ada apa dengan kakak Luo? Sepertinya dia mengigau. Apakah dia terpengaruh oleh kesengsaraan iblis batin? Sejujurnya, dua gas menyerbu lautan kesadaran suamiku. Kedua gas inilah yang memicu kesengsaraan iblis batin suamiku. Sekarang, suamiku telah kehilangan akal sehatnya dan tidak mampu mengendalikan iblis batinnya. Niue tidak menyembunyikan apapun dan hanya memberitahu Ni dan tentang situasi Luo Ping. Mendengar ini, Ni dan Mao tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia terus bertanya, saudara Luo tidak punya cara untuk menghilangkan kedua gas itu. Meskipun Ni dan telah maju ke tahap penyelesaian besar sebelumnya, dia masih sangat jelas tentang cara dan efektivitas tempur Luo Ping. Dalam kasus level yang sama, dia jelas bukan tandingan Luo Ping. Niue tidak menjawab tapi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ini cukup bagi Ni dan untuk memahami segalanya dan menyadari kekuatan kedua gas tersebut. Di sisi lain, dua kecemerlangan lainnya yang dikeluarkan oleh Luo Ping juga diblok oleh Gong Ziyu dan Guang Kuan Ziyu. Mereka tidak membiarkan mereka menyerang para penggarap diri di kejauhan. Keempat kecemerlangan ini adalah empat senjata Luo Ping, cermin harta karun tenang terang, pedang bintang tiga bulan miring, segel cakrawala, dan kapak ilahi es berkobar. Beberapa adalah senjata abadi yang nyata, beberapa diantaranya dekat dengan senjata abadi. Ketika Luo Ping menyerang dengan seluruh kekuatannya, kekuatannya bisa dibayangkan. Untungnya, Niue dan tiga lainnya juga memiliki cara yang ampuh, sehingga mereka mampu memblokir empat senjata Luo Ping dan tidak membiarkan keempat senjata tersebut menyerang para pembudidaya diri di kejauhan. Jika tidak, dengan kekuatan empat senjata, banyak pembudidaya diri di kejauhan pasti akan terbunuh dan terluka. Ini adalah hasil yang Niue tidak ingin lihat. Bagaimanapun, meskipun pikiran Luo Ping hilang sekarang, dia masih berada dalam kesengsaraan iblis batin. Niue percaya bahwa dengan kemampuan Luo Ping, dia akan dapat menyelesaikannya dengan lancar. Namun, jika Luo Ping mulai membunuh dan secara bertahap memperdalam jangkauan iblis batinnya, akan lebih sulit bagi Luo Ping untuk menyelesaikan iblis batinnya. Oleh karena itu, Niue sama sekali tidak bisa membiarkan Luo Ping membunuh saat ini. Melihat keempat senjata itu dicegat, dalam kehampaan, wajah Luo Ping menunjukkan kemarahan. Matanya yang dingin dan haus darah menyapu Niue dan tiga orang lainnya satu per satu. Kemudian, dia mengendalikan keempat senjata tersebut untuk langsung melancarkan serangan balik. Keempat senjata tersebut melepaskan kekuatan yang kuat pada saat yang sama dan mulai menyerang penghalang Niue dan tiga orang lainnya. Karena pada saat ini, Luo Ping dipengaruhi oleh iblis batinnya, dia secara alami tidak menahan diri, yang membuat Niue dan tiga orang lainnya sedikit terkejut. Namun, mereka berempat sekarang berada di panggung kendaraan hebat, jadi tentu saja, mereka tidak takut dengan serangan balik Luo Ping. Oleh karena itu, mereka juga meningkatkan budidaya mereka dan sekali lagi menekan keempat senjata tersebut. Melihat hal tersebut, Luo Ping terus mengendalikan keempat senjata tersebut untuk melancarkan serangan balik. Namun, bagaimanapun juga, kekuatan kultivasinya belum mencapai tahap kendaraan hebat. Ditambah dengan fakta bahwa dia sedang melampaui kesengsaraan saat ini, sulit baginya untuk melepaskan diri dari kekangan keempat orang tersebut. Saat Luo Ping dan tiga orang lainnya bertarung, di lautan kesadaran Luo Ping, Dewa Jahat Pembunuh Surga dan Luo Sauhuang juga terlibat dalam pertempuran sengit. Tujuan pertempuran mereka secara alami adalah untuk menguasai tubuh Luo Ping. Begitu Luo Ping kehilangan akal sehatnya, mereka berdua menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar dan bertarung satu sama lain. Karena keduanya berimbang saat ini, masih sulit menentukan pemenang setelah bertarung beberapa saat. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa mereka berdua dengan cepat mendekati jiwa Luo Ping, berniat untuk mengambil kendali jiwa Luo Ping terlebih dahulu. Keduanya tidak peduli dengan kerusakan lautan kesadaran Luo Ping. Selama lautan kesadaran tidak runtuh sepenuhnya, itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka tidak khawatir apakah Luo Ping akan menjadi idiot, bodoh, atau sia-sia karena hal ini. Mungkin itu lebih baik. Lagi pula, selama mereka mengendalikan jiwa Luo Ping, mereka bisa menempati tubuh Luo Ping. Mereka sama sekali tidak membutuhkan kesadaran Luo Ping. Kedua kekuatan jiwa mendekati jiwa Luo Ping pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, pertempuran menjadi semakin intens. Dampak kuatnya secara langsung menyebabkan lautan kesadaran Luo Ping menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sejumlah besar retakan telah muncul di tepi lautan kesadaran. Bahkan ruang di dalam lautan kesadaran pun bergetar dan kacau. Ada tanda-tanda keruntuhan setiap saat. Namun, pada saat kritis ini, Raja Jahat Pembunuh Surga dan Luo Sau Huang tidak terlalu peduli untuk mengendalikan jiwa Luo Ping terlebih dahulu. Selama mereka bisa mengendalikan jiwa Luo Ping sebelum lautan kesadaran runtuh, tidak akan ada masalah. 848 Ras manusia rendahan, jika kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, jangan salahkan aku karena kejam. Suara Dewa Jahat Pembantaian Surga dipenuhi dengan ancaman yang kuat. Hef, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah Raja Jahat Pembantai Surga di zaman kuno? Hak apa yang anda miliki untuk mengancam saya dengan kultivasi anda saat ini? Saya bertekad untuk mendapatkan tubuh Luo Ping. Tidak peduli apa identitas anda saat itu, anda hanyalah target untuk dibunuh di mata saya. Luo Sau Huang sama sekali tidak peduli dengan ancaman Raja Jahat Pembantai Surga. Baiklah, ayo bertarung sampai mati. Saat Dewa Jahat Pembantai Surga berbicara, sejumlah besar rune dilepaskan dari jiwanya dan menyerang Luo Sau Huang. Di atas rune ini, ada untayan di menki hitam yang tak terhitung jumlahnya menari di sekitar mereka, membentuk mantra. Ini adalah keterampilan bela diri yang kuat dari Heaven Slatter Evil Lord, Heaven Slatter Cell. Segel langit pembunuhan muncul satu demi satu, langsung menyelimuti ruang di depan Luo Sau Huang. Saat mereka hendak mendarat di atasnya, tubuh jiwa Luo Sau Huang tiba-tiba melepaskan sejumlah besar kekuatan bintang, mengembun menjadi pedang berbintang dengan kekuatan yang mengejutkan. Pedang bintang bertemu dengan segel pembantaian surga di sisi yang berlawanan. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras dalam kehampaan, menciptakan dampak yang kuat. Lapis demi lapis, dampaknya menyebar ke segala arah, memicu gelombang besar speski di Laut Kesadaran Luo Ping. Saat ruang di Lautan Kesadaran runtuh, dampak besar menghantam batas Lautan Kesadaran. Batas spasial yang sudah retak akhirnya pecah dengan suara, kaca-kaca. Ah! Pada saat ini, rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh Lautan Kesadaran menyebabkan Luo Ping melolong memekakkan telinga. Dia terus menggelengkan kepalanya, berusaha menghilangkan siksaan yang menyakitkan ini. Dalam kehampaan, kepala Luo Ping terus bergetar, dan lolongannya yang menyakitkan segera menarik perhatian semua orang. Saat banyak orang bingung, wajah Ni Yue tiba-tiba menjadi sangat jelek. Oh tidak, apakah ada masalah dengan Lautan Kesadaran suamiku? Ni Yue memiliki firasat buruk di hatinya. Meskipun dia sangat cemas, tidak ada cara baginya untuk campur tangan dan membantu Luo Ping. Hal ini membuatnya sangat tidak berdaya. Karena Luo Ping sangat kesakitan, dia tidak bisa mengendalikan keempat senjata itu, jadi Ni Yue mengambilnya. Kemudian, Ni Yue menatap Luo Ping, berharap Luo Ping bisa bangun dari kebingungannya. Berdengung. Luo Ping hanya merasakan suara mendengung di kepalanya. Tiba-tiba, dia sadar kembali. Rasa sakit yang luar biasa membuat wajahnya berkerut tanpa sadar. Justru karena Laut pengetahuannya rusak parah sehingga menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, yang menstimulasi jiwanya dan memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kesadarannya untuk sementara. Mengabaikan rasa sakit di lautan kesadarannya, Luo Ping memanfaatkan momen kejelasan singkat ini dan segera menggunakan teknik rahasia yang diajarkan Wu Feying kepadanya untuk meningkatkan kekuatan api jiwanya. Saat teknik rahasia digunakan, suhu api jiwa dalam jiwa Luo Ping langsung meningkat. Nyala api yang awalnya kecil juga berangsur-angsur membesar. Gelombang kekuatan menyebar dari jiwanya dan segera menarik perhatian Raja Iblis Pembunuh Surga dan Luo Sauhuang. Hem, Anda ingin melakukan serangan balik sebelum Anda mati. Jangan pernah memikirkannya. Raja Iblis Pembunuh Surga sangat marah. Dia tidak memperdulikan Luo Sauhuang dan langsung mengendalikan jiwanya untuk terbang menuju jiwa Luo Ping, berniat untuk segera menempati jiwa Luo Ping. Huff, jangan pikirkan itu. Luo Sauhuang berteriak pada Raja Iblis Pembunuh Surga dan juga terbang menuju jiwa Luo Ping. Keduanya secepat kilat dan tiba di lokasi jiwa Luo Ping dalam sekejap. Meskipun jiwa Luo Ping terus-menerus melepaskan energi yang kuat, itu tidak berarti apa-apa bagi Raja Iblis Pembunuh Surga dan Luo Sauhuang. Oleh karena itu, mereka berdua sekali lagi menggunakan segel Pembunuh Surga dan pedang berbintang dan memulai pertempuran sengit di dekat jiwa Luo Ping. Mereka tidak peduli dengan hasil pertempuran dan langsung terbang ke dalam jiwa Luo Ping. Pada saat ini, api jiwa dalam jiwa Luo Ping sedang bergulir. Saat Raja Iblis Pembunuh Surga dan Luo Sauhuang masuk, mereka dikelilingi oleh api jiwa. Namun, kekuatan api jiwa tidak cukup untuk mengancam mereka. Tujuan mereka selanjutnya adalah menyerap jiwa api sepenuhnya di sini. Dengan cara ini, mereka dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh Luo Ping. Raja Iblis Pembunuh Surga dan Luo Sauhuang tidak ragu-ragu dan mulai menyerap api jiwa dalam jiwa Luo Ping. Dengan kultivasi dan kekuatan mereka, mereka hanya membutuhkan waktu singkat untuk menyelesaikan tugas ini. Namun, saat mereka hendak menyerap api jiwa, api jiwa tiba-tiba naik dan suhunya naik puluhan kali lipat. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan di Soul Fire. Pada saat ini, kekuatan api jiwa sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada Raja Iblis Pembunuh Surga dan Luo Sauhuang. Mereka berdua tidak menyangka hal ini dan segera melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk menahan serangan api jiwa. Sial, kupikir menempati tubuh bocah ini adalah tugas yang sederhana. Aku tidak menyangka itu akan merepotkan. Pertama, bocah ini berhasil memadatkan api jiwa terlebih dahulu dan memiliki kekuatan jiwa. Ini memaksaku untuk lebih berhati-hati. Kemudian, tubuh jiwa lain muncul dan mencoba bersaing denganku untuk mendapatkan tubuh bocah ini. Saya pikir saya akan dapat dengan lancar menempati tubuh bocah ini ketika dia sedang menjalani kesengsaraan surgawi. Saya tidak menyangka dia memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Sekarang, bahkan kekuatan api jiwanya telah meningkat. Sepertinya dia dibimbing oleh seorang ahli. Raja Iblis Pembunuh Surga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa proses menduduki tubuh Luo Ping akan begitu sulit. Luo Sauhuang juga sama. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi tugas yang sederhana, tetapi setelah menyerang laut kesadaran Luo Ping, dia menemukan bahwa tubuh jiwa lain telah ada. Kemudian, Luo Ping memadatkan api jiwa dan memiliki kekuatan jiwa. Hal ini memaksanya untuk lebih berhati-hati. Pada saat ini, saat dia akan berhasil, kekuatan api jiwa Luo Ping tiba-tiba meningkat. Hal ini membuatnya merasa sangat tertekan. Meskipun Raja Iblis Pembunuh Surga dan Luo Sauhuang segera melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk melawan, kecepatan peningkatan api jiwa terlalu cepat. Dalam sekejap, kekuatan jiwa mereka menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Oleh karena itu, keduanya tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwa mereka. Saat ini, mereka berdua sangat cemas. Emosi mereka rumit. Bagaimanapun, mereka hanyalah badan jiwa. Jumlah kekuatan jiwa yang mereka miliki sangat terbatas. Mereka tidak bisa terus-menerus menolak seperti ini. Namun, situasi saat ini hanya memberi mereka dua pilihan. Yang pertama adalah terus berada di api jiwa Luo Ping dan pada akhirnya disempurnakan oleh api jiwa Luo Ping. Yang kedua adalah segera mundur dan kembali ke lautan kesadaran Luo Ping. Mereka bisa bersembunyi lagi dan menunggu kesempatan menyerang lagi. Dengan cara ini, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk menempati tubuh fisik Luo Ping. Keduanya tidak bodoh. Tentu saja, mereka memilih opsi kedua. Tubuh jiwa mereka diselimuti oleh kekuatan jiwa dan dengan cepat terbang menuju tepi api jiwa Luo Ping. Meskipun api jiwa Luo Ping hanya berbentuk bola udara kecil, namun masih sedikit besar bagi mereka berdua, yang juga merupakan tubuh jiwa. Meskipun keduanya cepat, mereka masih membutuhkan waktu untuk keluar dari api jiwa Luo Ping. Melihat jarak mereka masih cukup dekat dari tepian, suara Luo Ping terdengar. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Pada saat yang sama, sejumlah besar api jiwa menyembur keluar dari tepi api jiwa Luo Ping. Dalam sekejap, ia memblokir Raja Iblis Pembunuh Surga dan api jiwa Luo Sau Huang. Api jiwa yang padat mengandung kekuatan yang besar. Itu dengan cepat menyelimuti kedua tubuh jiwa dan memulai proses pemurniannya. Nak, aku tidak menyangka setelah menunggu sekian lama, pada akhirnya aku tetap jatuh ke tanganmu. Namun, jangan terlalu berpuas diri. Jangan berpikir kamu bisa duduk santai setelah membunuhku hari ini. Seseorang pasti akan mencari keadilan untukku di masa depan. Meskipun suara Raja Iblis Pembunuh Surga dipenuhi dengan kengganan dan ketidakberdayaan, dia tidak lagi memiliki peluang dalam situasi saat ini. Namun, meski hendak dibunuh, dia tetap mengancam Luo Ping. Namun, Luo Ping sama sekali tidak peduli dengan ancamannya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu orang yang mencari keadilan untukmu menemukanku. Sekarang, sebaiknya kamu menerima kematianmu dengan patuh. Saat Luo Ping berbicara, dia mengendalikan Soul Fire untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap, dia sepenuhnya menyempurnakan Raja Iblis Pembunuh Surga dan mengubahnya menjadi api jiwa. Luo Senior, karena kamu adalah senior dari umat manusia dan aku memang telah memperoleh warisan dari Sekte Abadi Bintang Bulan, Apakah ada yang ingin kamu katakan sebelum kamu mati? Luo Ping bertanya pada Luo Sau Huang. Pemenang mengambil semuanya. Saya menerima kekalahan saya dengan sepenuh hati. Karena Anda sangat benar, saya harap Anda akan memberitahu leluhur Sekte Abadi Bintang Bulan tentang kehancuran Sekte Abadi Bintang Bulan ketika Anda mencapai domain abadi. Selanjutnya, selamat atas keberhasilanmu mengatasi kesengsaraan petir hitam ke-99. Aku percaya bahwa dengan keberuntungan dan kemampuanmu, pencapaianmu di masa depan tidak akan lebih lemah daripada pencapaian Kaisar Manusia Senior. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Kamu bisa melakukannya sekarang. Pada tahap ini, Luo Sau Huang tidak lagi memiliki niat untuk melawan. Oleh karena itu, dia sekali lagi menyuarakan keinginannya dan mengungkapkan kekagumannya yang tulus terhadap Luo Ping. Selama ada kesempatan, saya pasti akan memenuhi keinginan Senior Luo. Terima kasih atas apresiasi Anda, Senior Luo. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Luo Ping mengendalikan api jiwa untuk memurnikan tubuh jiwa Luo Sau Huang. Setelah berhadapan dengan leluhur iblis pembunuh surga dan tubuh jiwa Luo Sau Huang, Luo Ping benar-benar lega. Namun, kesengsaraan iblis batin belum berakhir. Dia masih harus melaluinya. Setelah menarik kesadarannya dari jiwanya, Luo Ping mulai merasakan pemandangan yang terulang di benaknya dan belum hilang. Tanpa pengaruh emosi jahat dan kekerasan, hati Luo Ping cukup tenang. Dia bisa dengan tenang menghadapi adegan Chen Siu Siu terkena cahaya kutukan Dewa Kematian berulang kali. Setelah merasakannya beberapa saat, Luo Ping perlahan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, pemandangan di benaknya telah menghilang seketika. Fiu, aku akhirnya menyelesaikan kesengsaraan iblis batin. Itu sangat sulit. Luo Ping menghela nafas lega. Setelah adegan itu menghilang, kesengsaraan iblis batinnya telah terselesaikan sepenuhnya. Sulitnya keseluruhan proses membuatnya merasa sedikit emosional. Melihat petir kesusahan di sekitar Luo Ping menghilang dengan cepat, orang-orang di kejauhan menyadari bahwa Luo Ping telah berhasil menyelesaikan kesengsaraan iblis batin. Dengan kata lain, Luo Ping telah sepenuhnya melewati kesengsaraan petir hitam 99x9 kali ini. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menerima energi asal abadi. Benar saja, sejumlah besar gas kuning muda turun dari langit dan menyelimuti Luo Ping sepenuhnya. Kisaran gas kuning muda itu 10 kali lebih besar dibandingkan saat Ni Yue mengalami kesengsaraan. 849 Melihat Luo Ping dengan panik menyerap sejumlah besar kekuatan inti surgawi di sekitarnya, semua orang memandangnya dengan kerinduan dan rasa iri. Bahkan ahli panggung kendaraan hebat seperti Ni Yue pun sangat iri. Sial, sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bahkan kekuatan inti surgawi saudara Luo hampir 10 kali lebih besar daripada kekuatan kita. Bagaimana mungkin dia tidak kuat? Lupakan saja, aku tidak ingin tinggal di sini dan terus mengalami trauma. Semuanya, aku akan pergi dulu. Tuan muda Ni Yue, tolong kirimkan ucapan selamatku kepada saudara Luo. Yeh Lin, yang selalu anggun, mau tidak mau mengutuk setelah melihat situasi Luo Ping. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak. Melihat Yeh Lin pergi lebih dulu, banyak orang juga meninggalkan pulau terpencil itu satu demi satu. Ada di antara masyarakat yang tak ingin terus mengalami trauma, ada pula yang merasa puas setelah menyaksikan prosesnya. Segera, setengah dari puluhan ribu penonton telah pergi, sementara separuh lainnya tetap tinggal. Tampaknya mereka ingin melihat keanggunan Luo Ping setelah maju ke Great Vehicle Stage. Ni Yue melihat sosok Luo Ping dengan senyum cerah di wajahnya. Dia benar-benar santai. Gong Ziyu, Guang Kuan Zi, Ni Dan, dan yang lainnya juga sangat senang. Di saat yang sama, semangat juang yang kuat muncul di hati mereka. Mereka ingin bertarung dengan Luo Ping, yang telah maju ke Great Vehicle Stage. Selain itu, para ahli dari Sekte Seratus Sungai juga bersemangat. Lagi pula, dengan kekuatan tempur Luo Ping, setelah maju ke tahap kendaraan hebat, tidak banyak ahli di seluruh domen budidaya yang bisa menghadapinya. Di bawah kepemimpinan Luo Ping, kekuatan Sekte Seratus Sungai pasti meningkat pesat. Sebagai tetua dan murid dari Sekte Seratus Sungai, orang-orang ini sangat bangga dan bangga. Tentu saja, ada juga banyak orang yang berkultivasi sendiri yang tidak senang dengan kelancaran kesengsaraan surgawi yang dialami Luo Ping. Mereka adalah murid-murid yang telah diintimidasi oleh Luo Ping atau Sekte Seratus Sungai. Selain itu, ada juga yang merasakan tekanan besar dari pesatnya perkembangan Sekte Ilahi Seratus Sungai. Mereka khawatir bahwa Sekte Ilahi Seratus Sungai akan menyatukan seluruh domen budidaya. Orang yang paling istimewa adalah Luan Ming. Dia tidak bahagia karena Luo Ping adalah saingannya dalam cinta. Luan Ming tidak senang karena Luo Ping adalah saingannya. Tunggu saja, aku akan segera menjalani kesengsaraanku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kalah darimu. Luan Ming bersumpah pada dirinya sendiri dan meninggalkan pulau itu. Segera, Luo Ping menyerap semua energi elemental surgawi di sekitarnya. Setelah awan kesusahan menghilang, seluruh pulau terpencil segera menjadi cerah dan cerah. Luo Ping melihat sekeliling dan melihat sosok Ni Yue. Dia segera menggunakan teknik teleportasinya dan muncul di samping Ni Yue. Suamiku, selamat. Kamu akhirnya berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Terlebih lagi, kesengsaraan kehancuran 9x9 petir hitam. Sekarang kamu telah menjadi orang legendaris kedua yang berhasil melewati 99 kesengsaraan petir hitam setelah kaisar manusia senior. Kamu benar-benar luar biasa. Ni Yue segera berbalik dan memberi selamat kepada Luo Ping. Dia tidak menyembunyikan kekaguman di wajahnya. Selain ucapan selamat dan pujiannya, suaranya juga terdengar sangat manis. He he, begitukah? Menurutku juga begitu. Namun, kesengsaraan kali ini sangatlah berbahaya. Jika aku tidak mempunyai begitu banyak trik, akan sangat sulit bagiku untuk melewatinya. Sekarang aku mengerti mengapa dua senior setelah kaisar manusia senior meninggal di bawah kesengsaraan kehancuran surgawi selama kesengsaraan kehancuran 9x9 petir hitam. Setelah beberapa saat narsisme, Luo Ping masih memiliki ketakutan tentang kekuatan kesengsaraan surgawi. Lagi pula, jika dia tidak memiliki begitu banyak harta dan trik, dia akan benar-benar mati di bawah kesengsaraan surgawi kali ini, sama seperti dua kultifator sebelumnya. Para pelaku kejahatan secara alami harus menanggung ujian yang lebih kejam dari dao surgawi. Saudara Luo, kamu sekarang adalah orang yang legendaris seperti kaisar manusia senior. Kamu tidak boleh bersikap tidak masuk akal seperti sebelumnya. Momong-momong, Saudara Luo, bukankah sebaiknya kamu mengembalikan giyok murid cahaya surga kepada aku? Jika Anda tidak mengembalikannya, itu akan berdampak besar pada status Anda. Sekarang, di mata semua orang di domain budidaya, citramu sangat mulia dan jujur. Kamu perkasa dan pantang menyerah. Tidak baik jika citramu hancur karena masalah ini. Suara Tuan Muda Yu tiba-tiba terdengar. Saat dia memuji Luo Ping, dia juga menyebutkan giyok murid cahaya surga. Terlebih lagi, dia menggunakan citra Luo Ping untuk mengancamnya. Jelas sekali, dia bertekad untuk mendapatkan Heaven Light Pupil Jade kali ini. Saudara Yu, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu setengah dari giyok murid cahaya surga. Tiga hari kemudian, kamu bisa datang ke Sekte Seratus Sungai milikku untuk mendapatkannya. Kali ini, Luo Ping tidak terus menolak. Sebaliknya, dia langsung meminta Childe Yu datang ke Sekte Seratus Sungai untuk menemukannya tiga hari kemudian. Dia akan memberinya setengah dari Heaven Light Pupil Jade. Lagipula, dia sudah menyempurnakan dua Heaven Light Pupil Jade sekematanya. Sepotong besar Heaven Light Pupil Jade itu tidak lagi berguna bagi Luo Ping. Paling banyak, itu bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata. Dalam keadaan seperti itu, Luo Ping secara alami tidak akan terus menempati bagian besar dari Heaven Light Pupil Jade itu. Di masa lalu, dia belum mampu membelah giyok murid cahaya surga. Namun, sekarang setelah budidayanya meningkat dan kemampuannya meningkat, dia bisa membelah giyok murid cahaya surga. Childe Yu sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Luo Ping. Namun, dia merasa lega saat merasakan ketulusan dalam nada suara Luo Ping. Baiklah, aku pasti akan pergi ke Sekte Seratus Sungai dalam tiga hari. Terakhir, aku ingin mengucapkan selamat kepada saudara Luo karena berhasil melewati kesengsaraan petir hitam 9-9. Childe Yu menjawab sebelum memberi selamat kepada Luo Ping. Duang Kuan Zi, Nidan, Huyan Wu Xiao, Feng Yuxiang dan yang lainnya mengikuti dan memberi selamat kepada Luo Ping. Kemudian, semua orang dari Sekte Seratus Sungai memberi selamat kepada Luo Ping pada saat yang sama. Setelah emosi semua orang stabil, Luo Ping menemukan kesempatan untuk berbicara. Terima kasih semuanya atas ucapan selamatmu. Karena aku telah menyelesaikan kesengsaraanku, inilah waktunya untuk kembali ke Sekte. Saya dengan tulus mengundang semua orang untuk datang ke Sekte Seratus Sungai untuk menghadiri pernikahan saya dengan Yue R4 bulan lagi. Siapapun yang bersedia datang akan disambut. Luo Ping tidak lupa mengingatkan semua orang untuk menghadiri pernikahannya dengan Ni Yue ketika dia hendak meninggalkan pulau terpencil. Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk. Ni Yue melihat ini dan wajahnya menunjukkan senyuman manis dan bahagia. Saat yang lain meninggalkan pulau terpencil, Luo Ping dan Ni Yue juga menggunakan teknik teleportasi mereka dan meninggalkan pulau itu. Empat bulan kemudian, di Sekte Seratus Sungai. Sekte Seratus Sungai yang awalnya luas kini dipenuhi oleh sejumlah besar kultifator, semuanya ada di sini untuk menghadiri pernikahan Luo Ping dan Ni Yue. Terlepas dari apakah mereka ahli dari Sekte Besar atau murid dari Sekte Kecil, Sekte Seratus Sungai memperlakukan mereka semua dengan setara dan dengan hangat menyambut setiap kultifator yang datang. Bahkan banyak kultifator nakal yang tidak bergabung dengan Sekte Ilahi Seratus Sungai datang untuk menghadiri pernikahan tersebut. Mereka ingin melihat apakah Sekte Ilahi Seratus Sungai masih mau menerima mereka. Lagi pula, setelah Luo Ping mencapai tahap kenaikan besar, perkembangan seluruh Sekte Ilahi Seratus Sungai pasti akan terus berlanjut. Tidak ada yang tahu sejauh mana Sekte Ilahi Seratus Sungai akan berkembang. Singkatnya, beberapa Sekte Bawahan telah mencapai tingkat Sekte Kelas 1. Para pembudidaya nakal ini awalnya sangat tidak puas dengan kekuatan Sekte. Namun, sebelum ini, banyak pembudidaya nakal telah bergabung dengan Sekte Seratus Sungai dan memperoleh kondisi dan sumber daya budidaya yang lebih baik. Kekuatan kultifasi mereka meningkat dengan sangat cepat. Hal ini membuat para penggarap nakal yang tidak bergabung dengan Sekte tersebut merasa iri. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan pernikahan Luo Ping dan Niue, para penggarap nakal ini ingin mengambil kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Seratus Sungai. Di Sekte Seratus Sungai, pada dasarnya semua murid sibuk. Bahkan para murid dari Sekte yang berafiliasi telah bergabung untuk menyambut para tamu. Ini hampir tidak menstabilkan situasi dan tidak membuat para tamu menunggu terlalu lama. Namun, meski terdapat banyak bangunan di Sekte Seratus Sungai, masih sulit untuk memuaskan semua tamu. Oleh karena itu, tamu yang datang terlambat hanya bisa menunggu di ruang kosong dan minum teh. Luo Ping telah memberitahu semua Sekte di domain budidaya bahwa pernikahan ini adalah untuk menyambut semua kultifator mandiri di domain budidaya dan memperlakukan semua Sekte secara setara. Oleh karena itu, bahkan para ahli dan murid Sekte kelas satu yang datang terlambat hanya bisa pergi ke ruang kosong. Meskipun para ahli dari Sekte besar tidak puas, mereka tidak berani menunjukkan emosi apapun. Ini karena, Sekte Seratus Sungai adalah eksistensi yang kuat sehingga mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Menjelang tengah hari, hampir semua pembudidaya diri yang ingin datang sudah datang. Semua orang menunggu pernikahan dimulai. Seluruh Sekte Seratus Sungai dipenuhi dengan suasana meriah. Semua bangunan digantung dengan bunga dan pita merah yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga karakter, si, merah besar yang tak terhitung jumlahnya yang ditempel di sana. Sedangkan untuk tanahnya, terdapat bunga berwarna-warni dan mempesona di kedua sisi jalan. Kemanapun orang banyak lewat, itu menjadi lautan bunga. Di atas istana aliran segudang, tulisan, Luo Ping dan Ni Yue baru menikah, melayang di udara. Mereka menggantung tinggi di langit dan dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak ribuan mil. Kata-kata ini diukir dengan bantuan formasi. Tidak hanya bentuknya yang sangat padat, tetapi juga dapat berubah warna secara terus-menerus. Itu sangat misterius. Sembilan binatang iblis Luo Ping semuanya berubah menjadi bentuk aslinya dan muncul di atas awan. Kadang-kadang, mereka menari dan berlari bola balik. Di lain waktu, mereka tidak bergerak sama sekali. Sikap mereka yang mengesankan sangat menarik perhatian. Zuda dan Zuer juga kembali ke bentuk aslinya dan berjaga di depan pintu masuk istana aliran segudang. Setelah kultivasi mereka meningkat, kepercayaan diri mereka menjadi semakin besar. Mereka memancarkan aura menakjubkan dari tubuh mereka, memberi mereka kesan elegan. Pada saat ini, semua orang telah berkumpul di depan istana aliran segudang. Mata mereka tertuju pada istana aliran segudang, menunggu pasangan itu muncul. Saat yang baik telah tiba. Biarkan pernikahan dimulai. Mari kita sambut pengantin pria, Luo Ping, dan pengantin wanita, Ni Yue. Suara permainan terdengar di atas istana aliran segudang dan menyebar ke seluruh sekte ilahi seratus sungai. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, Luo Ping dan Ni Yue perlahan berjalan keluar dari istana aliran segudang. Wajah mereka dipenuhi senyum bahagia dan manis. Keduanya mengenakan baju pengantin berwarna merah cerah dengan bunga merah besar tergantung di dada. Ni Yue memegang lengan Luo Ping, tampak seperti pasangan surgawi. Mengaum. Dede-de. Gugugu. Di atas awan, sembilan binatang iblis mengeluarkan teriakan memekakkan telinga pada saat yang bersamaan. Ketika mereka terjalin, itu seperti melodi yang indah. Ketika Luo Ping dan Ni Yue melangkah keluar dari istana aliran segudang, kelopak warna-warni yang tak terhitung jumlahnya segera jatuh dari langit. Itu sangat indah. Pada saat yang sama, jembatan pelangi langsung muncul di ruang terbuka di depan istana Miryad Flow. Panjangnya seratus kaki, dan titik tertingginya sekitar tiga ratus kaki. Salah satu ujung jembatan pelangi muncul tepat di depan Luo Ping dan Ni Yue. Melihat hal tersebut, keduanya saling tersenyum dan berjalan menuju jembatan pelangi. Delapan ratus lima puluh. Setelah Luo Ping dan Ni Yue menginjak jembatan pelangi tujuh warna, mereka berjalan menuju titik tertinggi sebelum berhenti. Pada saat yang sama, mereka melihat para tamu di bawah. Semuanya, selamat datang di pernikahan Luo dan Yue ini. Saya sudah mengatakan bahwa kami tidak akan menolak siapapun dan akan memperlakukan semua orang dengan setara. Oleh karena itu, semua orang di sini, terlepas dari tingkat kultivasi, kekuatan, atau level mereka, semuanya adalah tamu terhormat pernikahan ini. Pernikahan ini diadakan menurut adat istiadat manusia. Beberapa dari Anda mungkin tidak begitu paham tentang hal ini, tapi tidak masalah, selama Anda tidak merasa bosan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita undang Elder Game Head untuk terus memimpin pernikahannya. Setelah Luo Ping menyampaikan sambutannya kepada semua orang, dia kemudian melihat ke Game Head, menunjukkan bahwa dia harus terus memimpin pernikahan. Game Head mengerti dan langsung berkata dengan lantang, pernikahan akan dilanjutkan. Selanjutnya, saatnya pengantin pria, Luo Ping, dan pengantin wanita, Ni Yue, tunduk pada langit dan bumi. Busur pertama, tunduk pada langit dan bumi. Saat suara Game Head terdengar, Luo Ping dan Ni Yue segera berbalik dan membungkuk ke ruang terbuka di depan mereka. Itu dianggap sebagai busur ke langit dan bumi. Meskipun menurut adat istiadat manusia, mereka adalah kultifator. Mereka menempuh jalan yang menentang langit dan mengubah nasib mereka. Mereka tidak punya banyak niat untuk menyembah langit dan bumi. Oleh karena itu, Luo Ping dan Ni Yue hanya membungkuk hormat. Busur kedua, tunduk pada tetua kedua belah pihak. Suara Game Head terdengar lagi. Pada saat ini, Luo Hao Yu, Luo Ming Suang, Shen Rong, Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dan Du Yi muncul di kedua ujung jembatan pelangi tujuh warna. Melihat ini, Luo Ping dan Ni Yue pertama-tama menoleh ke arah Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Du Yi. Keduanya berlutut tanpa ragu-ragu dan membungkuk kepada kedua tetua itu. Setelah tiga kali membungkuk, mereka berdua bangkit. Ni Yue memandang Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Du Yi dengan air mata berlinang. Meskipun dia sudah menjadi master tahap kendaraan besar, dia masih junior di depan Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Du Yi. Selain itu, dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, jadi dia secara alami emosional saat ini. Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga sama, tetapi dia mengendalikan emosinya dan menganggup ke arah Ni Yue sambil tersenyum. Selanjutnya, Luo Ping dan Ni Yue berbalik ke sisi lain dan membungkuk pada Luo Ming Suang dan dua lainnya. Wajah Luo Ming Suang dan dua orang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Sebagai orang tua, hal yang paling mereka inginkan adalah melihat anaknya menjadi sukses dan memiliki keluarga yang bahagia. Dengan status Luo Ping saat ini, tidak perlu dikatakan lagi. Setelah menikahi Ni Yue hari ini, itu menjadi lebih sempurna. Luo Ping memandang orang tua dan kakeknya dengan senyum gembira yang sama di wajahnya. Tidak perlu kata-kata, kasih sayang keluarga bisa dirasakan dengan hati. Membungkuk ketiga, suami dan istri saling membungkuk. Lanjut Boyi. Luo Ping dan Ni Yue segera saling berhadapan, tersenyum satu sama lain, dan membungkuk pada saat bersamaan. Yah, busurnya sudah selesai. Selamat untuk kalian berdua karena telah menjadi suami istri. Pada titik ini, Boyi memandang para tamu di depannya dan melanjutkan, terima kasih sudah datang. Selanjutnya, Anda dapat mengambil hadiah yang Anda bawa. Sekte kami telah mengatur hampir seratus murid untuk mendaftar. Mereka pasti akan mengingatnya. Hadiahmu dengan jelas. Saat Boyi sedang berbicara, hampir seratus murid datang dari kejauhan. Mereka berbaris secara berurutan dan berdiri di depan para tamu. Melihat ini, semua tamu mendatangi para murid satu demi satu, mengambil hadiah mereka, dan menyerahkannya kepada murid-murid dari sekte seratus sungai di depan mereka. Setelah para murid menerima bingkisan tersebut, mereka akan mencatat isi bingkisan tersebut dalam sebuah buku sesuai dengan keterangan yang ada pada bingkisan tersebut. Melihat para tamu menyajikan hadiah mereka dengan tertib, Luoping dan Niue tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Mereka meninggalkan jembatan pelangi tujuh warna dan kembali ke istana arus segudang. Pernikahan bagi mereka hanyalah formalitas. Sekarang setelah pernikahan selesai, mereka tentu tidak akan tinggal lebih lama lagi. Suamiku, sekarang kita telah maju ke tahap kendaraan hebat. Aku khawatir akan memerlukan waktu paling lama beberapa ratus tahun bagi kita untuk sepenuhnya mengubah energi inti sejati dalam tubuh kita menjadi energi inti surgawi. Meskipun aku belum memadatkan api jiwa dan memiliki kekuatan jiwa, itu tidak akan memakan banyak waktu. Suamiku, kamu telah memiliki kekuatan jiwa. Mungkin tanggal kenaikanmu akan dimajukan. Setelah kita naik, kita akan menjadi bagian dari ras manusia dan ras iblis. Pada saat itu, kita akan masing-masing naik ke alam abadi dan alam iblis di provinsi atas. Kalau begitu, kita akan dipisahkan lagi. Niue berkata pada Luoping dengan nada penuh kengganan. Kenaikan tidak bisa dihindari. Jika kita ingin berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, kita harus naik ke provinsi atas. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita ubah. Selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya kultivator yang ingin melewati kesengsaraan surgawi dan naik ke puncak. Namun, hanya sedikit yang berhasil. Kami memiliki kesempatan seperti itu karena kerja keras kami. Perpisahan sementara ini juga agar kita bisa bersama lebih lama lagi di masa depan. Selama kita bekerja keras untuk berkultivasi di provinsi atas, kita pasti bisa berdiri di puncak lagi. Pada saat itu, saya khawatir meskipun kita masing-masing berasal dari alam abadi dan alam iblis, tidak akan sulit bagi kita untuk bersatu dengan kekuatan kultivasi kita. Oleh karena itu, Yue R, ketika kamu naik ke alam iblis, kamu harus bekerja keras untuk melindungi dirimu sendiri. Tidak peduli bahaya apapun yang kamu hadapi, ingatlah bahwa melindungi hidupmu adalah hal yang paling penting. Luoping menghibur Niue sebentar. Kemudian, dia mengingatkan Niue untuk melindungi dirinya dengan seluruh kekuatannya setelah naik. Lagipula, ketika mereka sampai di provinsi atas, keberadaan mereka akan menjadi yang terlemah. Wajar jika menyebut mereka semut. Dalam keadaan seperti itu, mereka pasti akan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kultivasi dan kekuatan mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikan situasi tersebut. Luoping memiliki banyak harta, jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Dia lebih mengkhawatirkan Niue. Bagaimanapun juga, meskipun Niue memiliki pedang bulan fantasi, itu hanyalah senjata abadi tingkat kuning tengah. Itu dianggap berada pada level yang lebih rendah di antara senjata abadi. Senjata abadi yang dimiliki oleh para ahli di provinsi atas pastinya kuat dan bermutu tinggi. Akan sulit bagi Niue untuk melindungi dirinya dengan pedang bulan fantasi. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati dan tidak membiarkan diriku dalam bahaya. Niue tersenyum lembut, melihat Luoping begitu mengkhawatirkannya, Niue merasa sangat hangat dan bahagia di hatinya. Yue, R, demi keselamatanmu, aku telah memutuskan untuk memberimu segel cakrawala. Dengan kualitas dan kekuatan segel cakrawala, itu pasti bisa melindungimu di saat kritis. Selain itu, ketika kita mencapai domain iblis, segel cakrawala akan mampu menyerap kekuatan jiwa abadi untuk memulihkan kekuatannya. Saat kekuatannya terus pulih, kekuatan yang dapat dilepaskannya juga akan meningkat dengan cepat. Namun, harta karun seperti segel cakrawala tidak boleh diekspos dengan mudah. Jika tidak, itu pasti akan menarik perhatian para ahli di domain iblis. Jika para ahli terlalu kuat atau jumlahnya terlalu banyak, saya khawatir segel cakrawala tidak akan mampu menahannya. Nada suara Luoping sangat tegas. Saat dia berbicara, dia telah mengeluarkan segel cakrawala dan segel itu melayang di depan Niue. Luoping sangat jelas tentang kekuatan segel cakrawala. Dia percaya bahwa ketika mereka mencapai domain iblis, kekuatan segel cakrawala akan pulih secara bertahap dan kekuatannya secara alami akan meningkat dengan cepat. Namun, segel cakrawala terlalu berharga. Luoping harus mengingatkan Niue untuk tidak membeberkan harta karun ini dengan mudah. Jika tidak, pasti akan menimbulkan bencana yang fatal. Apa, suamiku, kamu ingin memberikan segel cakrawala kepadaku? Tidak, level segel cakrawala berada di atas banyak senjata abadi. Saya yakin itu pasti senjata abadi yang terbaik. Meskipun keberuntunganmu kuat, kamu juga harus mengalami bahaya dan menanggung kesulitan yang jauh melebihi orang biasa. Menurutku, segel cakrawala lebih penting bagimu. Setelah mendengar kata-kata Luoping, Niue langsung menolak. Ini karena dia sudah memahami banyak hal dari percakapan antara Gongzi Yu dan Guangkuan Xi. Hal ini membuatnya semakin khawatir tentang jalur kultifasi Luoping di masa depan. Meskipun Luoping memiliki keberuntungan yang kuat, berbagai pertemuan yang tidak disengaja, dan berbagai harta karun, Dao Surgawi selalu adil dan tidak akan memihak siapapun. Dengan kata lain, meskipun Luoping memiliki keberuntungan yang luar biasa, pertemuan yang tidak disengaja, dan harta karun, dia juga harus menanggung bahaya dan kesulitan yang jauh melebihi orang biasa. Dalam keadaan seperti itu, keunikan Luoping tidak memiliki banyak keuntungan. Faktanya, dibandingkan dengan orang yang berkultifasi sendiri pada umumnya, jalur kultifasinya akan jauh lebih sulit dan sulit. Oleh karena itu, Ni Yue tidak berniat menerima segel cakrawala Luoping. Harta karun yang begitu kuat lebih penting bagi Luoping. Jangan khawatir, harta lain yang kumiliki cukup untuk melindungiku. Kehilangan segel cakrawala tidak akan banyak mempengaruhiku. Tetapi bagimu, segel cakrawala pasti dapat menyelamatkanmu dari bahaya di saat kritis. Percayalah, Yue R, karena aku telah memilih untuk melakukan ini, itu berarti aku telah memikirkannya dengan matang. Kamu tahu kalau aku tidak pernah melakukan hal-hal yang aku tidak yakini. Aku yakin kamu juga tahu bahwa begitu aku mengambil keputusan, aku tidak akan mengubahnya dengan mudah. Luoping tidak berniat mengambil kembali segel cakrawala. Sebaliknya, dia terus membujuk Ni Yue untuk menerima segel cakrawala miliknya. Ni Yue berpikir keras saat mendengar ini. Seperti yang dikatakan Luoping, dia tidak akan mengubah keputusannya dengan mudah dan tidak akan melakukan hal-hal yang dia tidak yakini. Sekarang Luoping telah memutuskan untuk memberikan segel cakrawala kepada Ni Yue, dia telah mempertimbangkannya dengan hati-hati dan tidak bertindak sembarangan. Baiklah, kalau begitu, aku akan menerima hadiahmu. Kalau tidak, aku tahu kamu tidak akan merasa nyaman dengan keselamatanku. Daripada membuatmu mengkhawatirkanku, aku lebih memilih melindungi diriku sendiri. Dengan cara ini, kamu dapat berkultivasi dan berkembang tanpa gangguan apapun di domain abadi. Ni Yue tidak memaksa dan bersedia menerima hadiah Luoping. Lagi pula, selama keselamatannya terjamin, Luoping tidak akan selalu mengkhawatirkannya. Dengan cara ini, Luoping akan dapat fokus pada budidaya dan pengembangan tanpa gangguan apapun di domain abadi. Bagus kalau kamu sudah memikirkannya dengan matang. Aku sudah menghapus kepemilikan segel cakrawala. Kamu bisa memperbaikinya saat kamu kembali. Selain itu, Taoise Changsan sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Jika Anda mengalami kesulitan dalam berkultivasi atau jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat meminta bantuannya. Saya percaya bahwa dengan bantuan Taoise Changsan, kelangsungan hidup Anda di domain iblis akan sangat bermanfaat. Sekarang, Anda dapat menyimpan segel cakrawala. Luoping mendesak Ni Yue untuk menyimpan segel cakrawala setelah memberikan instruksi terakhirnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.